Di tengah kegelapan malam, kecepatan Long Chen sangat cepat. Dia mengikuti arah panah kecil itu dengan ketat dan menggunakan mata iblis pemakan jiwa untuk menuju ke arah yang ditunjukkan Zhao Huji. Sejujurnya, sejak Long Chen mulai berkultivasi, banyak orang di sekitarnya telah diculik karena dia. Tentu saja, Long Chen akan sangat marah setiap saat. Kali ini, perilaku bodoh Zhao Huji membuat Long Chen bertekad untuk memberinya pelajaran. Tentu saja, kekuatan Long Chen saat ini beberapa kali lipat dari Zhao Huji. Zhao Huji hanya pernah dikalahkan olehnya sekali. Long Chen tahu betul bahwa akan mudah baginya untuk menghadapi Zhao Huji. Jika Long Chen tidak takut dengan dukungan Raja Hantu Merah, dia pasti sudah menghajarnya habis-habisan. Long Chen segera meninggalkan Istana Kekaisaran Qingli ke arah itu. Daerah iblis kuno sangat luas, tetapi hanya ada tujuh Istana Kekaisaran. Sebagian besar dari mereka adalah pegunungan Tandus. Long Chen sekarang telah tiba di salah satu pegunungan Tandus, yang tidak terlalu jauh dari Istana Kekaisaran Qingli. Tentu saja, jika terlalu jauh, Long Chen tidak akan dapat menemukannya. Sebelum tiba di gunung Tandus itu, mata iblis pemakan jiwa Long Chen, yang mencakup jarak satu mil, melihat salah satu jiwa. Dia menduga itu adalah Zhao Huji, tetapi di mana Huang Fuki. Dalam hati Long Chen, Huang Fuki telah menjadi adik perempuan yang membutuhkan perlindungannya. Kepeduliannya terhadap Huang Fuki berada di luar imajinasi Zhao Huji. Dengan suara mendesing, Long Chen bergegas masuk ke gunung Tandus itu. Benar saja, orang yang berdiri dan menyaksikan kedatangan Long Chen adalah Zhao Huji. Ketika melihat Long Chen, Zhao Huji tidak dapat menahan tawa. Aku tahu itu kamu, Zhao Huji. Aku di sini. Di mana Huang Fuki. Long Chen menahan amarah di hatinya dan menatap Zhao Huji dengan muram. Dia harus memastikan keselamatan Huang Fuki. Kalau tidak, dia akan menghajar Zhao Huji begitu dia melihatnya. Kata-kata Long Chen membuat Zhao Huji tertawa lebih keras. Dia memegangi perutnya dan menatap Long Chen dengan nada mengejek. Kupikir kau sangat pintar. Kenapa kau begitu bodoh? Mata Zhao Huji membelalak. Apa maksudmu? Long Chen terkejut. Lihatlah sekelilingku. Huang Fuki tidak terlihat di manapun. Gadis bau itu mungkin sedang tidur nyenyak di dalam selimut. Dia adalah harta karun Raja King Li. Aku tidak berani menyentuhnya. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan tertipu olehku dan datang ke sini dengan penuh semangat. Haha. Zhao Huji sangat bangga. Wajah Long Chen menjadi gelap. Dia selalu berpikir bahwa Zhao Huji adalah seorang idiot. Tetapi hari ini dia dibodohi oleh seorang idiot. Dia merasa seperti dibodohi oleh seekor keledai. Dia sangat tertekan. Namun, itu wajar saja. Zhao Huji awalnya pemarah. Wajar saja jika dia menculik Huang Fuki. Long Chen peduli dengan Huang Fuki, jadi dia tertipu olehnya. Bagi Long Chen, lebih baik Zhao Huji tertipu. Huang Fuki baik-baik saja, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun, Zhao Huji tidak akan berhenti sampai dia memukulnya. Pada saat ini, melihat Zhao Huji masih bangga dan tertawa terbahak-bahak, Long Chen mengepalkan tinjunya. Jiang Cheng, karena kamu sudah di sini, jangan jadi pengecut kali ini. Bertarunglah denganku, Zhao Huji, dengan adil dan jujur. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa raja pendatang baru tahun ini. Zhao Huji berhenti tertawa, dan matanya perlahan-lahan menampakkan cahaya dingin. Apakah kamu tidak mendengar apa yang telah kulakukan di Istana Qingli akhir-akhir ini? Long Chen merasa sedikit aneh. Jika Zhao Huji tahu bahwa dia telah membunuh Qin Huanyu, yang berada di rintangan ke-6 alam surga yang tercapai, dia tidak akan sebodoh itu untuk memancing Long Chen keluar. Kamu baru saja melewati rintangan pertama di alam surga yang tercapai. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan membuatku menertawakanmu. Zhao Huji tersenyum meremehkan. Long Chen berpikir sejenak dan berkata, bahkan Zhao Huji pun tidak mengetahuinya. Kurasa enam istana lainnya juga tidak mengetahuinya. Agaknya, Ratu Qingli telah memblokir berita itu. Mengapa dia melakukan itu? Long Chen memikirkannya berulang-ulang. Mempertimbangkan sikap Ratu Qingli terhadapnya, dia hanya bisa menebak satu penjelasan. Yaitu, Ratu Qingli menganggapnya sebagai kuda hitam dan jurus pamungkas. Kiki pernah berkata bahwa istana-istana lain semuanya memiliki murid di tingkat ke-8 alam surga yang mencapai, tetapi istana Qingli tidak. Jadi, apakah Ratu Qingli ingin melatihku? Long Chen segera memikirkan hal ini. Itu adalah hal yang baik baginya. Itu berarti kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya telah tiba. Di daerah iblis kuno, jika dia memiliki perlindungan Ratu Qingli, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup ramuan pencapaian surga. Melihat Long Chen tenggelam dalam pikirannya, Zhao Huji sedikit marah. Dia menunjukkan kisejati miliknya dari rintangan kelima alam surga yang mencapai dan berkata sambil tersenyum, Jiang Cheng, mungkin kamu belum mengetahuinya, tetapi aku telah mencapai rintangan kelima alam surga yang mencapai. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya rintangan kelima alam surga yang mencapai. Long Chen tersadar. Dia tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah memukul Zhao Huji dengan keras untuk melampiaskan amarahnya. Awalnya, bahkan jika Long Chen tidak menggunakan transformasi jiwa naga, dia dapat dengan mudah mengalahkan Zhao Huji. Namun, dia ingin menunjukkan kepada Zhao Huji seberapa besar perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, Long Chen dengan cepat menggunakan transformasi jiwa naga dan menunjukkan kondisinya yang paling kuat. Oh, harus kukatakan bahwa transformasi jiwa binatangmu benar-benar hebat. Sayang sekali tingkat kultifasimu terlalu rendah. Zhao Huji mencibir. Pergilah ke neraka. Aku akan mengakhiri hidupmu dengan satu gerakan. Pada saat ini, Zhao Huji menggerakkan tubuhnya dan berteriak. Tubuhnya menyapu ke arah Long Chen dengan cepat. Serangan yang telah ia gunakan pada Long Chen sekarang beberapa kali lebih kuat. Itu ditujukan pada Long Chen. Jari ekstrim bela diri kekaisaran. Dengan kekuatan rintangan kelima dari alam mencapai surga, sungguh bagus dia bisa menggunakan jurus ini. Jejak jari besar itu melesat cepat ke arah Long Chen. Dari penampakannya, sepertinya akan menembus dada Long Chen. Mata Zhao Huji dipenuhi kegilaan. Dia sudah menunggu momen ini terlalu lama. Namun, dia bingung mengapa Long Chen tidak menghindar. Zhao Huji merasa aneh saat melihat Long Chen tidak bergerak. Namun, dia segera memutuskan untuk membunuhnya. Dia berpikir, malam ini gelap dan berangin. Ini saat yang tepat untuk membunuh seseorang. Selain itu, kota Ji yang tidak dianggap penting di daerah iblis kuno. Ini saat yang tepat untuk membunuhnya. Dengan pemikiran ini, Zhao Huji tidak menghentikan serangannya. Sebaliknya, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Long Chen. Haha, apakah kau takut setengah mati? Mati saja. Pada saat terakhir, Zhao Huji berteriak dengan marah. Jari ekstrim bela diri kekaisaran di tangannya dengan cepat mencapai dada Long Chen. Jari itu akan menembus Long Chen. Hanya itu saja yang kamu punya. Pada saat ini, dia melihat Long Chen di depannya tiba-tiba menyeringai. Itu cukup aneh bagi Zhao Huji. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan Zhao Huji. Long Chen dengan lembut mengulurkan tangannya dan meraih lengan Zhao Huji. Dia menghentikan teknik bertarung tingkat surga lanjutan, yang cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri alam surga yang mencapai lapisan ke-6. Zhao Huji menyadari bahwa lengannya dicengkeram oleh Long Chen. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa melepaskan diri. Apa artinya ini? Dalam benak Zhao Huji, hanya seorang seniman bela diri di lapisan ke-7 alam surga yang dapat melakukan hal ini. Dia telah menghentikan jari ekstrim bela diri kekaisaran dari lapisan ke-5 alam surga yang dapat melakukan hal ini dengan tangan kosong. Zhao Huji tercengang. Hatinya bergejolak. Dia menatap Long Chen dengan mata terbelalak. Untuk sesaat, dia lupa bahwa dia sedang bertarung melawan Long Chen. Anak muda, kau harus mengerti bahwa tingkat kekuatan ini tidak cukup untuk menggelitikku. Long Chen menyeringai dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia mengangkat kaki kanannya dengan cepat. Zhao Huji sama sekali tidak bisa menahannya. Taji tulang merah darah yang tajam di lututnya menusuk selangkangan Zhao Huji. Dalam sekejap, seluruh tubuh Zhao Huji melengkung saat dia mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi. Taji tulang di lutut Long Chen langsung menembus benda-benda berantakan di selangkangannya, dan bahkan membuat lubang besar di tubuhnya. Dari kelihatannya, dia tidak akan bisa menjadi pria di masa depan, tetapi Long Chen masih penyanyang, setidaknya dia bisa menjadi wanita. Dia dengan lembut mendorong Zhao Huji dan membiarkannya jatuh ke tanah. Wajah Zhao Huji memucat. Ia menatap Long Chen dengan putus asa dan penuh kebencian. Bagi Zhao Huji, apa yang ia temukan hari ini bagaikan mimpi buruk. Bahkan jika ia telah mencapai lapisan kelima alam pencapaian surga, kekuatan Long Chen masih jauh di luar imajinasinya. Mimpi buruk tadi adalah rasa sakit yang menyayat hati di selangkangannya. Selain kepalanya, ada bagian tubuh lain yang bisa salah, tetapi dia tidak bisa pergi kemanapun. Zhao Huji berpikir tentang bagaimana dia bukan lagi seorang pria. Keputus asaan semacam ini tidak terbayangkan. Pada saat ini, Zhao Huji benar-benar tenggelam dalam amarah dan kebencian. Dia berguling-guling di tanah karena kesakitan. Dia menatap Long Chen dengan matanya yang merah darah dan mengeram dari waktu ke waktu. Kamu yang memintanya, Zhao Huji. Kamu yang meminta, Zhao Huji. Biar ku katakan padamu, kamu tidak akan pernah bisa mengejarku dalam hidup ini. Jadi, sebaiknya kamu bersikap baik dan menjadi murid pribadimu. Anggap ini pelajaran untukmu. Di masa depan, jangan memprovokasiku. Tidak semua orang adalah orang yang bisa kamu provokasi. kata Long Chen dingin saat dia berdiri di depan Zhao Huji. Setelah selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi. Dia berbalik sedikit dan berkata, aku akan memberimu saran. Sebaiknya kau segera mencari Raja Hantu Merahmu. Biarkan dia melihat keadaanmu yang menyedihkan. Mungkin dia akan berbelas kasih dan memberimu beberapa ramuan bermutu tinggi sehingga kau bisa menjadi pria sejati lagi. Seorang pria sejati harus kejam. Menurut keyakinan Long Chen, hanya kekejaman yang bisa membuat pihak lain menyerah sepenuhnya, terutama orang bodoh seperti Zhao Huji. Namun, Long Chen telah meremehkan mereka. Kekejamannya belum mencapai puncaknya. Oleh karena itu, ia ditakdirkan untuk mengalami bencana malam itu. Ketika Long Chen berbalik untuk pergi, dia tidak melihat tatapan seperti binatang di mata Zhao Huji. Jiang Cheng, kau memaksaku melakukan ini. 492. Tepat saat Long Chen berbalik untuk pergi, Zhao Huji tiba-tiba mengeluarkan kertas jimat ungu muda dari kosmos saknya. Kertas jimat ungu muda ini dipenuhi dengan rune ungu tua. Setiap rune akan berubah menjadi benang listrik yang rapat yang melilit kertas jimat. Benang listrik yang terus-menerus berenang di sekitar kertas jimat juga akan berubah kembali menjadi rune dan menyatu dengan kertas jimat. Begitu jimat itu dikeluarkan, Long Chen langsung merasakan suhu di sekitarnya meningkat pesat. Dia belum menarik transformasi jiwa naganya, tetapi dia masih bisa merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Di belakangnya, suatu kekuatan dahsyat muncul entah dari mana. Apa itu? Pada saat ini, Long Chen terkejut. Dia segera berlari ke depan dan berbalik. Kemudian, dia melihat wajah Zhao Huji yang ganas, serta rune yang berkedip-kedip seperti kilat di tangannya. Jiang Cheng, ini adalah jimat penyelamat yang diberikan oleh guruku, jimat guntur surga ke-9. Siapapun yang berada di bawah lapisan kedelapan alam kenaikan surga pasti akan mati di bawah jimat guntur surga ke-9 ini. Nikmatilah. Ketika Long Chen berbalik, Zhao Huji, yang sudah pulih dari rasa sakitnya, tertawa gila. Ketika Long Chen melihat jimat guntur surga ke-9, dia tahu ada yang tidak beres. Rune itu belum digunakan, tetapi sudah bisa menghasilkan gelombang yang begitu besar. Seperti yang dikatakan Zhao Huji, jika digunakan, bahkan orang di lapisan kedelapan alam kenaikan surga akan kehilangan setengah nyawa setelah terkena serangannya, belum lagi kondisi Long Chen saat ini. Zhao Huji sudah berada di lapisan keempat alam kenaikan surga di usia yang masih sangat muda. Selain itu, ia telah mempelajari keterampilan tempur tingkat langit tingkat lanjut sebelumnya. Sangat mungkin ia akan menjadi Raja Iblis lainnya di masa depan. Oleh karena itu, Raja Hantu Merah cukup menyukai muridnya ini. Pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa murid pribadinya ini pemberani dan kejam. Ia khawatir murid pribadinya ini akan tiba-tiba dibunuh oleh seorang ahli suatu hari nanti. Oleh karena itu, ia telah melepaskan jimat guntur surga ke-9. Zhao Huji baru saja memperoleh jimat petir 9 surga 2 atau 3 hari yang lalu, dan sekarang dia menggunakannya pada Long Chen. Ketika Long Chen berbalik, dia menahan rasa sakit dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mengaktifkan jimat petir 9 surga di tangannya dan melemparkannya ke Long Chen. Meskipun kertas jimat itu terbuat dari kertas, kecepatannya sama sekali tidak lambat. Paling tidak, kecepatannya tidak lebih lambat dari senjata lempar biasa. Long Chen sangat dekat dengannya dan dengan cepat dikunci oleh jimat petir 9 surga. Ini adalah kekuatan serangan jimat itu. Selama jimat itu terkunci, tidak ada cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, Zhao Huji tampaknya dapat melihat Long Chen dibombardir oleh jimat petir 9 surga. Dia ingin mengubah Long Chen menjadi kokain dan membiarkannya mati total. Inilah yang ingin dilakukan Zhao Huji saat ini. Seperti yang dipikirkan Zhao Huji, jimat petir 9 surga langsung menyelimuti bagian atas kepala Long Chen. Kemudian, pada saat itu, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bola petir besar dengan diameter lebih dari 3 meter. Bola itu muncul di atas kepala Long Chen. Petir ungu terang itu tiba-tiba menerangi separuh langit Istana King Li. Petir ungu yang bergejolak berenang di sekitar bola petir, membuat suara berderak. Suhu di sekitarnya terus meningkat. Seluruh gunung tandus diselimuti oleh petir yang gila. Tentu saja, kecuali Zhao Huji, sang penyihir, yang sepenuhnya aman. Pergilah ke neraka. Melihat Long Chen benar-benar terperangkap oleh bola petir, Zhao Huji tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, ia mengaktifkan efek jimat petir 9 surga. Bola petir besar itu tiba-tiba meledak di atas kepala Long Chen. Gemuruh. Kilatan petir yang tak berujung berputar liar di gunung tandus itu. Batu-batu gunung di sekitar Zhao Huji, dengan Long Chen di tengahnya, semuanya mulai berubah menjadi bubuk. Bahkan seekor nyamuk kecil pun tidak akan mampu bertahan dari kekuatan sebesar itu. Mata Zhao Huji dipenuhi dengan kilatan petir. Mata Zhao Huji dipenuhi dengan kilatan petir. Bahkan seekor nyamuk kecil pun tidak akan mampu bertahan hidup. Cahaya yang bersinar langsung menembus langit malam dan bahkan menerangi istana King Li. Suara yang memekakan telinga itu menyebar jauh dan luas. Melihat warna ungu di depannya, Zhao Huji yakin bahwa Long Chen benar-benar mati. Benar saja, setelah kekuatan jimat petir 9 surga berangsur-angsur menghilang, Zhao Huji memusatkan pandangannya dan menemukan bahwa semua batu di sekitarnya telah menghilang. Ada lubang besar di mana Long Chen berada, dan bahkan tanahnya telah menjadi hitam hangus. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan jimat petir 9 surga itu. Mati. Haha, akhirnya mati. Ini akibat bertarung denganku, Zhao Huji. Zhao Huji tertawa terbahak-bahak. Ia berusaha keras untuk bangun, tetapi rasa sakit yang menusuk di selangkangannya membuat wajah dan tubuhnya berkedut. Zhao Huji melihat selangkangannya dan melihat bahwa selangkangannya terluka parah. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Jiang Cheng, kau telah membuatku sangat menderita. Namun, aku tetap menang karena kau telah berubah menjadi debu oleh petirku. Memikirkan hal ini, Zhao Huji merasa sedikit lebih tenang. Jiang Cheng, kau telah membuatku sangat menderita, Zhao Huji. Namun, Zhao Huji telah menjadi seorang kasim sebelum dia merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Hati Zhao Huji sangat tersiksa. Saya harus kembali ke guru. Dia pasti punya obat untuk mengobati saya. Selain itu, saya tadi membuat keributan besar. Yang lain akan segera datang. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Memikirkan hal ini, Zhao Huji buru-buru berjuang untuk berdiri. Apakah kamu butuh bantuanku? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakangnya. Tentu saja. Siapa kamu? Awalnya Zhao Huji tanpa sadar setuju, tetapi saat dia menyadari apa yang sedang terjadi, seluruh wajahnya menjadi pucat pasi. Dia berusaha keras untuk menoleh dan melihat bahwa orang yang berdiri di belakangnya, menatapnya dari atas, tidak lain adalah Long Chen. Long Chen menatap Zhao Huji dengan jenaka. Sebenarnya, dia masih sedikit takut. Kali ini, dia telah belajar pelajaran yang dalam. Jika bukan karena Blood Escape yang cukup cepat untuk menembus batasan jimat, Long Chen tidak akan selamat. Meskipun Long Chen jarang menggunakan Blood Escape dan Blood Sacrifice, Mystic Primordial Blood Dragon, harus dikatakan bahwa Shen Ting milik Primordial Blood Dragon agak menantang surga. Setelah dikunci oleh jimat, kebanyakan orang tidak akan bisa melarikan diri, tetapi Long Chen bisa. Tentu saja, Long Chen juga bisa menggunakan Time Reversal. Namun, itu terlalu menyakitkan, jadi Blood Escape lebih langsung. Time Reversal setara dengan melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, jadi itu tidak bisa digunakan terus-menerus. Kali ini, pelajaran yang diajarkan Zhao Huji kepadanya adalah bahwa ia harus memperhatikan lawan yang paling lemah sekalipun. Sebelumnya, ia memang meremehkan Zhao Huji. Karena itu, ia tidak memperhatikan lawan ini, itulah sebabnya ia ditipu untuk datang ke sini dan hampir terbunuh pada akhirnya. Kekuatan Jimat Guntur Sembilan Surga pastinya cukup untuk membunuh Long Chen. Untungnya, karena kecepatan super cepat Blood Escape, Long Chen selamat. Terlebih lagi, Long Chen mengerti bahwa musuh yang bertekad membunuhnya tidak boleh dibiarkan hidup. Misalnya, jika Long Chen membiarkan Zhao Huji pergi kali ini, dia masih akan memikirkan cara untuk mengambil nyawa Long Chen lain kali. Zhao Huji juga melihat dingin di mata Long Chen. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa selamat. Dengan kekuatan seperti itu, kau seharusnya mati tanpa setitik debupun. Zhao Huji berjuang untuk mundur, wajahnya dipenuhi ketakutan. Kali ini, dia benar-benar takut. Masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhao Huji, kamu telah membuatku mengerti banyak hal. Sejujurnya, aku sangat berterima kasih padamu, tetapi sekarang, aku hanya bisa memberimu sedikit obatmu sendiri. Tidak, aku mohon padamu. Zhao Huji menjerit histeris sambil menatap Long Chen dengan putus asa. Niat Long Chen sangat jelas. Dia ingin membunuh Zhao Huji. Keputus asaan dan permohonannya tidak melunakan hati Long Chen. Of. Cakar tajam itu langsung menembus dada Zhao Huji dan menghancurkan jantungnya. Mata Zhao Huji terbuka lebar, masih penuh keputus asaan dan permohonan. Sayangnya, sudah terlambat. Dialah yang membuat Long Chen memutuskan untuk membunuhnya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Long Chen menghela nafas dan berkata, Xiao Lang, pinjami aku api. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan pupil iblis pemakan jiwa untuk melihat sekeliling. Dengan keributan besar tadi, dia yakin seseorang akan segera datang. Xiao Lang segera keluar dari alam kekosongan besar. Api leluhur iblis sembilan ketenangannya adalah pilihan terbaik untuk menghancurkan mayat itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Ketika Long Chen baru saja menggunakan murid iblis pemakan jiwa, dua sosok muncul di depannya. Mereka adalah Jenderal Iblis Herkuleis dan Permaisuri King Li. Tempat ini berada persis di sebelah istana King Li. Dengan keributan yang begitu besar, mereka bergegas datang dalam waktu sesingkat mungkin. Sayangnya, yang mereka lihat adalah Zhao Huji tergeletak di tanah dengan darah berceceran, sementara Long Chen berdiri di sampingnya tanpa cedera. Sudah terlambat, Long Chen tidak punya pilihan. Awalnya dia ingin menghancurkan mayat itu dan kemudian melarikan diri. Setelah melihat mayat Zhao Huji, pupil mata Permaisuri King Li mengecil. Dia tahu bahwa keributan tadi disebabkan oleh jimat petir sembilan surga, yang merupakan milik Raja Hantu Merah. Zhao Huji adalah murid Raja Hantu Merah, jadi jimat petir sembilan surga hanya dapat digunakan oleh Zhao Huji. Jika Zhao Huji menggunakannya, Long Chen pasti akan mati. Namun, situasi saat ini tampaknya Long Chen membunuh Zhao Huji, yang menggunakan jimat petir sembilan surga, tanpa cedera. Bagi Permaisuri King Li, ini agak sulit dipercaya. Bagaimanapun, dia tahu dengan jelas betapa kuatnya jimat petir sembilan surga itu. Hanya sedikit murid dari generasi muda yang bisa bertahan hidup. Raja Hantu Merah sangat menyayangi Zhao Huji, jadi dia memberikan jimat petir sembilan surga kepadanya. Kedudukan Long Chen di hati Permaisuri King Li kembali menanjak pesat. Yang lebih penting, hanya beberapa jam yang lalu, Permaisuri King Li mengetahui dari Liu Yi bahwa bahkan Liu Yi dikalahkan oleh Long Chen. Ini menunjukkan bahwa Long Chen benar-benar seorang jenius, dan dia pasti memiliki banyak rahasia. Yang paling dibutuhkan Permaisuri King Li sekarang adalah seorang jenius, terutama kuda hitam seperti Long Chen. Long Chen juga tahu ini. Dia melihatnya di mata Permaisuri King Li yang berapi-api, jadi dia tahu dia aman. Meskipun mata Jenderal Iblis Hercules memerah setelah melihat mayat Zhao Huji. 493 Sebelumnya, Long Chen khawatir Jenderal Iblis Vigor akan membunuhnya sebelum dia menghancurkan bukti. Namun sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang itu, karena dia tahu bahwa Ratu King Li pasti membutuhkannya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan Long Chen membunuh Qin Huanyu. Dia tidak akan merahasiakan berita itu dan tidak akan menyebarkan berita bahwa Long Chen telah mengalahkan Qin Huanyu. Pada saat itu, mata Jenderal Iblis Vigor berwarna merah darah. Ketika dia melihat keadaan Zhao Huji yang menyedihkan, dia meraung, Jiang Cheng, dasar bajingan. Beraninya kau membunuhku. Kau mencari kematian. Saat dia berbicara, aura yang kuat dari alam surga tingkat ke-9 tiba-tiba meledak. Ki sejati yang kuat, seperti gunung, menyapu ke arah Long Chen dan langsung memaksa Long Chen mundur beberapa langkah. Kemudian, Jenderal Iblis Vigor meraung marah. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan hendak menyerang Long Chen. Di bawah serangannya, Long Chen pasti akan terbunuh dalam satu gerakan. Berhenti. Pada saat itu, Ratu King Li langsung mengambil tindakan dan menarik Jenderal Iblis Vigor kembali. Dia berkata dengan dingin, Vigor, tenanglah. Akulah yang bertanggung jawab atas Istana King Li, bukan kamu. Ratu King Li adalah seorang ahli di alam bela diri bumi. Kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Jenderal Iblis Vigor. Dengan tarikan Ratu King Li, Jenderal Iblis Vigor tidak bisa bergerak sama sekali. Selain itu, suara dingin Ratu King Li juga membuatnya takut. Jenderal Iblis Vigor sedikit sadar. Baru saja, dia tenggelam dalam kemarahan atas kematian Zhao Huji dan sesaat menjadi impulsif. Jiang Cheng, katakan padaku apa yang terjadi. Pada saat itu, Ratu King Li menatap Longchen dengan dingin dan berkata, Sangat sederhana. Aku yakin kau sudah tahu. Zhao Huji mencapai tingkat kelima alam pencapaian surga dan ingin bertarung denganku untuk membalas penghinaannya. Sangat mudah. Aku yakin kau sudah tahu. Zhao Huji ini telah mencapai tingkat kelima dari alam surga yang mencapai, dan dia ingin bertarung denganku untuk membalas dendam. Siang hari, aku tidak menyetujui permintaannya, jadi malam harinya, dia menggunakan tipu daya untuk memancingku keluar. Aku mengalahkannya, tetapi aku menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, dia masih belum yakin, dan mengeluarkan jimat petir sembilan surga, ingin membunuhku. Untungnya, aku selamat, jadi aku hanya bisa membunuh dia. Jenderal Iblis bersemangat dan Ratu King Li memang tahu bahwa Zhao Huji telah membuat masalah bagi Longchen akhir-akhir ini. Karena perintah Ratu King Li, Jenderal Iblis bersemangat tidak punya waktu untuk memberitahu Zhao Huji tentang Longchen. Tanpa diduga, hal seperti itu terjadi malam ini. Ratu King Li mengangguk. Apa yang dikatakan Longchen mirip dengan situasi di sini. Mudah untuk mengatakan bahwa itu sepenuhnya benar. Jenderal Iblis vigor lebih mengenal karakter Longchen, jadi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Longchen benar. Namun, Zhao Huji adalah keponakannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Zhao Huji mati sia-sia? Jiang Cheng, pada akhirnya, kau membunuh Zhao Huji. Sebagai murid biasa, kau membunuh murid pribadi Raja Hantu Merah. Terlebih lagi, Zhao Huji adalah keponakanku. Nyawa ganti nyawa. Apapun alasanmu, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Jenderal Iblis vigor meraum dengan wajah garang. Jika itu adalah murid biasa lainnya, vigor demon general pasti bisa membunuhnya dengan mudah untuk membalas dendam pada Zhao Huji. Bagaimanapun, Ancient Demon Regen memiliki aturan bahwa tidak ada pertarungan pribadi yang diizinkan. Namun, itu hanya untuk murid biasa. Sebagai salah satu dari 28 dimen general, vigor demon general masih memiliki hak untuk membunuh murid. Dia telah membunuh banyak murid biasa, jadi Ratu King Li tidak bisa campur tangan sama sekali. Oleh karena itu, saat ini, Jenderal Iblis vigor tidak banyak berpikir. Setelah Longchen menceritakan apa yang terjadi, dia tidak mengatakan apa-apa dan ingin membunuh Longchen. Hentikan sekarang juga. Raja King Li meraum dan memaksa Jenderal Iblis Juli mundur beberapa langkah. Tatapan matanya yang dingin membuat Jenderal Iblis Juli benar-benar tercengang. Dia menatap Raja King Li dengan bingung dan berkata, Yang mulia Raja King Li, dia hanyalah murid biasa, tetapi dia membunuh keponakanku. Tidak bisakah aku membalaskan dendam keponakanku? Jika itu di masa lalu, Ratu King Li tidak akan pernah menanyakannya. Namun, mengapa dia menghentikannya hari ini? Dia adalah salah satu dari empat Jenderal Iblis Istana Kekaisaran King Li. Dengan statusnya, bagaimana dia bisa kalah dari Longchen? Tingkah laku aneh Ratu King Li nyaris membuat Jenderal Iblis vigor gila. Jangan main-main. Masalah ini awalnya adalah kesalahan Istana Raja Hantu Merah. Jiang Cheng hanya bertahan secara pasif. Kami adalah orang-orang Istana Kekaisaran King Li. Jenderal Iblis vigor, kau tidak boleh memilih pihak yang salah, kata Ratu King Li dengan dingin. Jenderal Iblis vigor tercengang. Dia tahu bahwa dari sudut pandang ini, pada dasarnya tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia bukan orang bodoh. Saat ini, dia juga memikirkan alasannya. Sebenarnya, tidak sulit untuk mengetahui alasannya. Mengapa Ratu King Li melakukan segala yang mungkin untuk melindungi Longchen? Itu karena potensi Longchen. Selain itu, Jenderal Iblis vigor juga mengetahui sesuatu yang bahkan Longchen tidak tahu. Aku serahkan urusan Zhao Wuji padamu. Jiang Cheng, ikut aku kembali ke Istana Kekaisaran King Li. Ratu King Li tidak memberi kesempatan kepada Jenderal Iblis vigor untuk bernegosiasi. Dia berbalik dan langsung pergi. Longchen tenang dan cepat-cepat mengikuti jejak Ratu King Li. Dia tidak melihat ke arah Vigor Demon General, tetapi Longchen masih bisa merasakan kebencian di mata Vigor Demon General. Di dunia ini, kelangsungan hidup bergantung pada kekuatan seseorang. Longchen, yang berada di level ke-9 dari Reaching Heaven Realm, jauh dari kata sebanding dengan Vigor Demon General. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdiam diri selama sisa hidupnya dan mengikuti Ratu King Li. Mengenai masa depan, dengan perlindungan Ratu King Li, Longchen tidak perlu khawatir tentang Jenderal Iblis kekuatan untuk saat ini, kecuali jika Jenderal Iblis kekuatan menjadi gila dan tidak ingin tinggal di daerah Iblis kuno lebih lama lagi. Hanya orang-orang dari Istana Kekaisaran King Li yang dapat melihat pergerakan di Gunung Tandus itu. Istana-istana lainnya tidak begitu jelas. Di bawah penindasan Ratu King Li, berita itu untuk sementara ditekan, jadi untuk sementara waktu, hanya sedikit orang yang tahu apa yang terjadi di sini. Pada saat ini, Longchen dibawa kembali ke Istana Kekaisaran King Li. Tempat tinggal Ratu King Li adalah bagian inti dari Istana Kekaisaran King Li. Longchen belum pernah ke sini sebelumnya. Di Istana Kekaisaran, hanya ada Longchen dan Ratu King Li. Pada saat ini, Ratu King Li duduk di kursi yang indah dan menatap Longchen. Kekuatan alam bela diri bumi memang layak untuk dikagumi Longchen. Jiang Cheng, aku rasa kamu tidak bodoh. Kamu seharusnya bisa melihat bahwa aku bisa melindungimu. Setelah beberapa saat, Ratu King Li berkata dengan ringan. Terima kasih atas kebaikanmu, Ratu King Li. Aku tahu bahwa jika bukan karenamu hari ini, Jenderal Iblis Vigor pasti akan membunuhku. Longchen sangat jelas tentang hal ini. Alasan mengapa dia berani membunuh Zhao Wu Ji adalah karena dia sudah menebak petunjuk dari tindakan Ratu King Li. Ini tampak sangat berisiko, tetapi Longchen sangat yakin. Terlebih lagi, Zhao Wu Ji telah berulang kali ingin membunuh Longchen. Bagaimana Longchen bisa membiarkannya hidup? Baguslah kalau kau mengerti. Aku yakin kau juga tahu bahwa aku tidak ada hubungan keluarga denganmu, dan kau bukan murid pribadiku. Aku punya alasan untuk membantumu. Ratu King Li melanjutkan. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu. Sebenarnya, Longchen punya gambaran kasar, jadi dia hanya mengonfirmasinya. Ratu King Li terdiam beberapa saat, lalu berkata sambil tersenyum masam, lima tahun yang lalu, murid-murid dari tujuh istana mengadakan penilaian tahunan. Istana Kekaisaran King Li kita berada di peringkat terakhir, dan kekuatan murid-murid kita jauh lebih rendah daripada istana-istana lainnya. Hari ini, lima tahun kemudian, saya rasa Anda tahu situasi saat ini. Istana Kekaisaran King Li kita tidak memiliki murid-murid muda di tingkat kedelapan alam pencapaian surga, tetapi enam istana lainnya memilikinya. Dengan kata lain, Istana Kekaisaran King Li kita pada dasarnya bertekad untuk menjadi yang terakhir dalam penilaian tahunan satu bulan. Sejak saya mengambil alih Istana Kekaisaran King Li, istana ini tidak pernah membaik, dan kekuatan murid-muridnya lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Mungkin saat saya pensiun, Istana Kekaisaran King Li tidak akan ada lagi. Berbicara tentang ini, suasana hati Ratu King Li agak berat. Long Chen tidak melewatkan satu kata pun dari apa yang dikatakannya. Sungguh tragis menjadi yang terakhir dua kali berturut-turut. Namun, Liu Yi hampir mencapai tingkat kedelapan alam pencapaian surga. Dilihat dari situasinya, dia hanya butuh satu atau dua bulan. Tampaknya Ratu King Li melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa Istana Kekaisaran King Li tidak akan ada lagi. Long Chen berpikir, jika dia orang biasa, dia akan langsung tertipu oleh Ratu King Li. Namun, Long Chen tahu kekuatan Liu Yi, jadi dia masih ragu. Tentu saja, betapa menyedihkannya situasi Istana Kekaisaran King Li, sebenarnya, tidak ada hubungannya dengan Long Chen. Long Chen tahu apa yang dimaksud Ratu King Li. Maksudmu aku harus mewakili Istana Kekaisaran King Li dalam penilaian tahunan satu bulan lagi. Long Chen mengangkat kepalanya dan bertanya. Sebenarnya, dia diam-diam senang. Baginya, inilah yang dia inginkan. Dia masih belum tahu bagaimana cara berpartisipasi dalam penilaian tahunan dan mendapatkan manik api kaisar. Namun, Ratu King Li memberinya kesempatan seperti itu. Kamu sangat pintar. Kurasa mulai hari ini, aku akan fokus melatihmu agar kekuatanmu bisa meningkat pesat dalam waktu satu bulan. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan level ke-8 alam surga yang mencapai dan masuk ke-3 besar, atau bahkan juara? Ratu King Li menatap Long Chen dan berkata dengan serius. Long Chen tahu bahwa Ratu King Li telah menyelamatkannya kali ini. Dia tidak punya hak untuk menolak sama sekali. Kalau tidak, Jenderal Iblis Kekuatan Raksasa akan mencabik-cabiknya. Jika Yang Mulia Ratu King Li bersedia melatihku dan memberiku apa yang kuinginkan, aku yakin setidaknya aku tidak akan membiarkan Istana Kekaisaran King Li menjadi yang terakhir. Sedangkan untuk tiga teratas, itu tidak terlalu sulit. Long Chen berkata dengan tegas, dengan tatapan tegas di matanya. Hari ini, tampaknya dia diancam oleh Ratu King Li, tetapi sebenarnya, Long Chen merasa sangat senang. Tujuan awalnya adalah menjadi sekuat mungkin sebelum penilaian tahunan dan kemudian mendapatkan manik api kaisar. Tetapi Ratu King Li mengirimkan semua manfaat kepadanya. Long Chen tidak perlu memikirkan apapun. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Ratu King Li sangat puas dengan jawaban positif Long Chen. Ia berkata sambil tersenyum, kamu sangat percaya diri. Sepertinya kamu punya rencana, kan? Apa yang kamu inginkan? Katakan saja langsung padaku. Long Chen berpikir sejenak dan berkata, aku ingin satu juta ramuan pencapaian surgawi dan kristal yang menyelimuti kita dengan cahaya ajaib. Satu juta ramuan pencapaian surgawi setara dengan semua harta milik seorang prajurit di tingkat kesembilan alam pencapaian surga. Dan kristal itu juga merupakan harta istana Kekaisaran King Li, yang hanya memiliki lima. Kondisi Long Chen membuat Ratu King Li sedikit mengernyit. Ia berpikir sejenak dan berkata, dengan benda-benda ini, ia dapat menjamin bahwa ia dapat mengalahkan seorang seniman bela diri di tingkat kedelapan alam surga yang mencapai surga dalam waktu satu bulan. Apa yang dapat kau jamin? Aku jamin, kalau aku tidak bisa menyelesaikannya, aku akan datang menemuimu dengan kepalaku, kata Long Chen tegas. 494. Jika Long Chen benar-benar dapat melakukannya, satu juta eliksir tertinggi dan kristal itu tidak akan berarti apa-apa. Raja King Li berpikir sejenak. Karena Long Chen dapat meningkat dari rintangan pertama alam pencapaian surga ke levelnya saat ini dalam waktu yang singkat, dia memiliki cukup wewenang untuk mengatakan bahwa dia dapat berhasil. Jadi Raja King Li menganggup dan berkata, baiklah, satu juta eliksir tertinggi dan kristal itu, aku dapat memberikannya kepadamu malam ini. Aku harap kamu dapat menepati janjimu dan memenuhi janjimu. Kamu seorang pria. Sekali kamu mengatakannya, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu, kata Long Chen. Raja King Li menatapnya dengan penuh rasa setuju dan berkata, kau pemberani. Tapi untuk apa kau menginginkan kristal itu? Kekuatan dalam kristal itu mengandung tanda seorang ahli kuno. Jika kau menyerapnya terlalu banyak, itu tidak akan berguna bagimu. Long Chen menganggup dan berkata, aku mengerti. Berikan saja padaku. Raja King Li meminta Long Chen untuk menunggu di sini sebentar dan kemudian segera pergi. Long Chen menunggu di sana. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, Raja King Li memberinya tas kian kun dan berkata, satu juta eliksir tertinggi dan kristal ada di sini. Kau bisa kembali sekarang. Aku telah menekan berita kematian Zhao Huji untuk sementara, tetapi kurasa Raja Hantu Merah akan segera mengetahui berita itu dan datang untuk membuat masalah untukmu. Tentu saja, aku akan melindungimu, tetapi kau harus pintar saat itu. Long Chen mengerti bahwa Raja Hantu Merah sangat menghargai Zhao Huji sehingga dia bahkan memberikan Jimat Petir Sembilan Surga kepada Zhao Huji. Jika Raja Hantu Merah tahu bahwa Zhao Huji telah meninggal di sini, dia pasti akan datang untuk mencari masalah dengannya. Pada saat itu, Long Chen membutuhkan kekuatan yang kuat. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan tantangan apapun. Tentu saja, kristal di tangannya dan sejuta eliksir tertinggi adalah jaminan baginya untuk menjadi lebih kuat. Long Chen tidak sabar untuk kembali. Ki Ten dapat menghilangkan tanda di kristal tersebut. Dengan kristal dan eliksir tertinggi, Long Chen setidaknya dapat mencapai tujuannya, rintangan ketujuh dari alam surga yang terjangkau. Hanya jika dia mencapai tingkat ketujuh dari keadaan mencapai surga, barulah dia dapat bertarung melawan seorang seniman bela diri di tingkat kedelapan dari keadaan mencapai surga. Karena itu, Long Chen tidak sabar untuk kembali. Tentu saja, sebelum dia pergi, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan, yaitu mengembalikan uangnya. Sebelumnya, dia telah meminjam uang dari Huang Fuki untuk berjaga-jaga. Sekarang setelah dia memiliki lebih dari satu juta pil penghubung surga, Long Chen tidak lagi membutuhkan 50 ribu pil penghubung surga milik Huang Fuki. Bagaimanapun juga, rasanya tidak benar meminjam uang dari seorang gadis kecil. Sebelum pergi, Long Chen bertanya, saya ingin bertemu Huang Fuki. Di mana dia tinggal? Huang Fuki baru saja kembali di malam hari. Apakah kamu berbicara tentang Kiki? Baru dua jam yang lalu, dia sudah dijemput oleh ayahnya. Ratu King Li berkata tanpa daya. Baginya, semakin lama Huang Fuki tinggal di sini, semakin dalam perasaannya terhadapnya. Namun, mustahil baginya untuk menjalin hubungan dengan petinggi keluarga Huang Fuki setelah tinggal di sini selama beberapa hari. Dia sudah pergi. Long Chen terkejut. Huang Fuki baru saja meninggalkan tempatnya, dan kemudian ayahnya datang. Long Chen yang malang masih percaya bahwa dia telah diculik oleh Zhao Wuji. Sepertinya ayahnya pasti sangat marah. Kalau tidak, dengan karakter Huang Fuki, dia pasti akan mengucapkan selamat tinggal pada Long Chen, dan banyak hal tidak akan terjadi malam ini. Sudah berakhir. Aku berjanji pada gadis itu bahwa meskipun dia pergi, aku akan tetap mengiriminya 50 ribu pil surga tertinggi. Bukankah ini sama saja dengan menghancurkan kakiku sendiri dengan batu? Long Chen merasa tertekan di dalam hatinya. Ayah Kiki sama kuatnya dengan Kaisar Iblis, kata Ratu King Li dengan penuh emosi saat ini. Long Chen juga sudah menduganya. Bagi Long Chen, yang terpenting adalah menjadi lebih kuat. Jadi, dia berpamitan dengan Ratu King Li dan kembali ke kediamannya. Begitu dia kembali, dia berkata kepada Kiten, Fad Chat, aku ingat kamu pernah berkata bahwa kekuatan kristal ini dapat membantuku mencapai level ketujuh dari Reaching Heaven Realm, kan? Tentu saja. Apa yang kukatakan memang benar, kata Kiten dengan bangga. Kata Kucing Kecil dengan bangga. Ia mengulurkan tangan dan mengelus perutnya yang bulat. Ia sudah terbiasa dengan panggilan kucing gendut oleh Long Chen. Baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong. Mari kita mulai. Kali ini, aku ingin mencapai level ketujuh dari alam pencapaian surga. Level ketujuh dari alam pencapaian surga adalah tugas terpenting bagi Long Chen sebelum penilaian tahunan. Tunggu, kamu memintaku untuk membantu, jadi aku akan membantumu. Kiten berpura-pura tidak mau. Jangan buang waktu, atau aku akan meminta siaolang untuk membakar adikmu. Long Chen mengutup dan mengeluarkan kristal itu. Dia tahu bahwa anak kucing itu sebenarnya takut pada api leluhur iblis sembilan dunia bawah. Api leluhur iblis sembilan dunia bawah dapat dengan mudah melukai anak kucing itu. Mendengar perkataan Long Chen, Kiten sangat takut hingga ia mengangkat pantatnya dan menarik sesuatu. Karena ia teringat akan situasi menyedihkan Zhao Huji di awal hari ini. Zhao Huji telah berubah dari seorang pria menjadi seorang wanita. Itu adalah cara yang cukup jahat. Lupakan saja. Karena kamu masih muda, bodoh, dan menyedihkan, aku dengan berat hati akan membantumu kali ini. Setelah mengatakan itu, Kiten menggelengkan kepalanya dan membantu Long Chen mengeluarkan kekuatan tanda di kristal tersebut. Kemudian dia memberikan kekuatan murni itu kepada Long Chen untuk diserap. Kristal itu berisi kekuatan seumur hidup seorang ahli. Tentu saja, sebagian besar kekuatan yang bisa dipertahankan telah hilang. Diperkirakan bahwa kekuatan yang tersisa di kristal itu kurang dari seperseribu kekuatan ahli itu di puncaknya. Namun, meskipun begitu, itu sudah cukup bagi Long Chen untuk mencapai level ketujuh dari alam surga yang menjangkau. Dua tingkat berturut-turut. Dengan bantuan anak kucing itu, ia mampu mengendalikan sepenuhnya keluaran kekuatan kristal itu melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Kultifasi Long Chen terus meningkat di bawah kendalinya. Itu mirip dengan terakhir kali ia menyerap kekuatan kristal itu, tetapi kali ini, jumlah kekuatan yang diserapnya jauh lebih besar. Sejumlah besar kekuatan mengalir ke tubuh Long Chen dan diserap serta disempurnakan oleh Long Chen. Pada akhirnya, itu menjadi bagian dari kekuatan Long Chen. Kiten mengendalikan kekuatan itu dengan tertib. Long Chen menyerapnya dengan aman. Tubuhnya cukup kuat, jadi tidak ada bahaya dia akan meledak. Long Chen segera mencapai tepi level kelima dari Reaching Heaven Realm. Pada saat ini, Kiten berhenti mentransfer kekuatan ke Long Chen, karena ia tahu bahwa Long Chen akan menerobos ke level ke-6 dari Reaching Heaven Realm. Ada enam lubang spiritual di alam surga yang terjangkau. Long Chen telah menembus lima lubang spiritual. Dia telah mengembangkan lima inti kekuatan di tubuhnya. Sekarang, dia hanya memiliki satu lubang spiritual yang tersisa. Hanya ketika dia mencapai tingkat ke-6 alam surga yang terjangkau, lubang spiritual di tubuhnya akan mencapai kesempurnaan. Enam inti kekuatan dalam tubuhnya membentuk siklus yang sempurna. Dengan pengalaman dari lima kali sebelumnya, Long Chen mencapai level ke-6 alam pencapaian surga dengan mudah. Bahkan dia terkejut dengan kecepatan peningkatan kekuatannya. Sejak dia menyerap 1% esensi darah yang diwariskan, tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, dan dia membutuhkan sejumlah besar kekuatan untuk mengisinya. Oleh karena itu, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun saat menggunakan Refining Blood 2 Key atau langsung menyerap kekuatan dalam kristal seperti yang dilakukannya sekarang. Selain itu, Long Chen punya firasat bahwa dia bahkan bisa menyelesaikan seluruh Reaching Heaven Realm dengan cara yang sama. Ini adalah efek yang menentang alam yang ditimbulkan oleh esensi darah yang diwariskan dari Ancient Bloodline Spiritual Dragon. Tingkat ke-6 alam mencapai surga saat ini masih jauh dari cukup. Teruskan saja, dasar orang aneh yang memiliki esensi darah naga leluhur. Jika orang lain menyerap kekuatan itu seperti dirimu, tubuh mereka pasti sudah meledak berkali-kali. Hanya kau yang bisa bertahan selama itu. Si anak kucing mendesah dengan emosi. Kristal itu terus mengalirkan kekuatan kristal untuk diserap Long Chen. Long Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kekuatannya terus meningkat menuju tingkat ke-7 alam pencapaian surga. Berdasarkan situasi saat ini, Long Chen pasti akan mampu mencapai tingkat ke-7 alam pencapaian surga hari ini. Namun, saat ia berada di level ke-6 Reaching Heaven Realm, Long Chen telah menggunakan sekitar 110.000 Reaching Heaven Elixir. Ia punya firasat bahwa ia akan membutuhkan setidaknya 300.000 Reaching Heaven Realm untuk mencapai level ke-7 Reaching Heaven Realm. Dengan kata lain, 1 juta Reaching Heaven Realm yang baru saja diperolehnya tidak cukup baginya untuk mencapai level ke-8 Reaching Heaven Realm. Jika orang lain, mereka akan membutuhkan 1 juta Elixir Reaching Heaven untuk membuka celah terakhir. Namun, Long Chen akan membutuhkan 1 juta Reaching Heaven Realm untuk mencapai level ke-8 dari Reaching Heaven Realm. Sifat 10 kali lipat dari Dragon Soul jenuin ki juga membuatnya 10 kali lebih sulit baginya untuk maju. Selama latihan Reaching Heaven Realm, jika Long Chen tidak memiliki Reaching Heaven Realm yang cukup, mustahil baginya untuk berhasil. Dari sini dapat dilihat bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke Ancient Demons Field. Jika dia berada di luar, dari mana Long Chen bisa mendapatkan begitu banyak pil Reaching Heaven Realm. Dia memperkirakan bahwa jika dia tidak datang ke Ancient Demons Field, kekuatannya hanya akan berada di level ke-3 atau ke-4 Reaching Heaven Realm. Tanpa Elixir Reaching Heaven, bahkan jika dia memiliki ki pemurnian darah, dia akan tetap menjadi daging mati. Seperti yang diharapkan, ketika dia memiliki cukup ki sejati, Long Chen menggunakan 350 ribu pil alam surga untuk menstabilkan ki sejatinya. Kemudian, dia mencoba menerobos lubang ketiga terakhir dari sembilan lubang. Dari 1.100.000 pil Reaching Heaven Realm, hanya tersisa 850 ribu. Itu tidak cukup bagi Long Chen untuk mencapai level ke-8 Reaching Heaven Realm. Long Chen tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa maju lebih jauh sebelum penilaian tahunan. Lagi pula, semakin jauh dia berlatih, semakin sulit baginya untuk maju. Selain itu, lebih banyak hal akan dibutuhkan di tahap selanjutnya, dan Long Chen tidak memiliki cukup sumber daya. Ketika dia berada di level pertama alam surga yang menjangkau, dia mampu mengalahkan binatang iblis di level ke-4 alam surga dengan mengandalkan tubuh pertempuran alam surga tinggi yang sangat kuat. Namun sekarang, beberapa binatang iblis di level ke-9 alam surga memiliki tubuh yang lebih kuat daripada Long Chen. Keunggulannya telah hilang. Oleh karena itu, akan sangat sulit baginya untuk maju lebih jauh. Kecuali Long Chen mendapat mutiara api kaisar. Itulah benda yang dapat membantunya mencapai puncak dengan satu lompatan. Mencapai level ke-7 dari alam surga yang menjangkau adalah jaminan mutiara api kaisar. Long Chen tidak berani ceroboh. Dia mengendalikan ki sejatinya dan dengan hati-hati mengarahkan semuanya ke kepalanya. Ya, dua lubang bumi adalah lubang bumi yang dan lubang bumiin. Keduanya terletak di kepala, dan masing-masing terletak di sisi kiri dan kanan otak. Pembukaan dua lubang bumi jauh lebih sulit daripada pembukaan enam lubang spiritual, dan membutuhkan banyak energi. Kesalahan kecil bisa merenggut nyawa Long Chen. 495 Lubang ke-7 adalah lubang yang bumi. Pada saat ini, Long Chen mengendalikan ki sejati di sekujur tubuhnya untuk mendekati lubang yang bumi. Di antara 18 bintang bima sakti di tubuhnya, hanya satu yang menembus kepala. Lubang itu tidak besar, tetapi ada begitu banyak ki sejati yang mengalir di bima sakti yang kecil. Untungnya, Long Chen memiliki cukup banyak ramuan kekuatan surgawi untuk menekan dan menstabilkan ki sejati. Kalau tidak, tidak ada cara baginya untuk menerobos. Kekuatan 350 ribu ramuan kekuatan surgawi sungguh dahsyat. Meskipun sulit dan berbahaya untuk membuka lubang ke-7, di bawah kendali Long Chen yang cermat, itu lebih menakutkan daripada berbahaya. Di bawah nutrisi kekuatan ramuan kekuatan surgawi, lubang yang bumi secara bertahap terbentuk di kepala. Lubang yang bumi tidak besar, tetapi ada semacam energi berapi-api yang melayang di dalamnya. Ramuan yang terbentuk pada akhirnya seperti bola api. Long Chen memperkirakan bahwa jika lubang ke-8, lubang yin bumi, terbentuk, ramuan itu akan berupa bola udara dingin. Adapun aperture surgawi yang terakhir dan paling penting, tidak pasti di mana ia akan muncul. Selain itu, itu berbeda untuk setiap orang. Aperture surgawi adalah pusat dari 9 aperture dan aperture yang paling penting. Dapat dikatakan bahwa itu adalah inti dari seluruh orang. Adapun di mana aperture surgawi Long Chen akan muncul, dia tidak dapat mengetahuinya sampai dia mencapai level ke-8 dari alam surga yang mencapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menembus aperture yang bumi hampir 10 kali lipat dari aperture spiritual ke-6. Ketika Long Chen akhirnya berhasil menembusnya, ia mendapati bahwa hari sudah fajar. Belum lagi perubahan kekuatannya setelah mencapai level ke-7 dari alam pencapaian surga, ia mendapati bahwa dunia luar berbeda di matanya setelah ia membuka pintu. Jelas? Sangat jelas. Baik itu penglihatan, pendengaran, penciuman, atau bahkan perasa, semuanya sangat jelas. Long Chen bahkan dapat melihat jurang-jurang kecil di perbukitan tandus di kejauhan dan mendengar banyak bisikan percakapan di Istana King Li. Ini adalah efek dari pembukaan aperture yang bumi. Aperture yang bumi dan aperture yin bumi ada di kepalanya. Mereka tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi juga meningkatkan persepsi kelima indranya. Itu seperti evolusi kehidupan. Mengenai kekuatan tingkat ke-7 dari alam surga yang mencapai, Long Chen memperkirakan bahwa setidaknya tingkat ke-8 dari alam surga yang mencapai tidak akan sebanding dengannya. Jika dia bertarung melawan Liu Yiyi lagi, bahkan jika Liu Yiyi memiliki dua keterampilan bertarung serangan tingkat surga lanjutan, serta dopelganger hantu tingkat raja, Long Chen yakin bahwa dia dapat mengalahkannya. Masih ada waktu sebulan sebelum ujian tahunan. Bahkan aku tidak menyangka bahwa aku akan mampu menyelesaikan tugas pelatihan secepat ini. Hanya dalam beberapa hari, aku berhasil maju dari tingkat pertama alam pencapaian surga ke tingkat ke-7 alam pencapaian surga. Kecepatan ini benar-benar langka di dunia. Bahkan Long Chen cukup emosional tentang kemajuannya sendiri. Tentu saja, dia tahu alasannya. Itu karena 1% darah esensi yang diwariskan telah membuka daya tahan tubuhnya. Jika bukan karena itu, tubuh dan pikiran Long Chen tidak akan mampu menahan penggunaan ki pemurnian darah secara terus-menerus. Masih ada waktu sebulan. Sebagian besar kisejatiku belum diolah sendiri, jadi fondasiku belum begitu stabil. Aku tidak perlu terburu-buru untuk berkembang bulan ini. Sebaliknya, aku lebih baik menstabilkan kekuatanku. Lagi pula, tidak mudah untuk menembus level ke-8 dari alam pencapaian surga. Berdasarkan situasiku saat ini, aku membutuhkan setidaknya 1 juta ramuan pencapaian surga. Sedangkan untuk 150 ribu ramuan pencapaian surga yang tersisa, seharusnya lebih mudah untuk mendapatkannya dari Raja King Li. Namun, aku tidak memiliki binatang iblis dari level ke-9 dari alam pencapaian surga. Oleh karena itu, Long Chen tidak terburu-buru untuk menembus level ke-8 alam surga yang menjangkau. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya dapat lulus penilaian murid yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dia baru saja berada di alam iblis kuno selama lebih dari sebulan, dan dia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia menunjukkan kekuatannya, seluruh alam iblis kuno pasti akan terkejut. Di alam iblis kuno, ada hampir 2.000 tetua di atas alam surga jangkauan tingkat ke-6, lebih dari 200 murid senior, dan lebih dari 6.000 murid biasa. Di alam iblis kuno, ada hampir 10.000 orang, dan ada banyak orang kuat. Namun, belum pernah ada orang yang bisa meningkat secepat Long Chen. Tidak hanya di alam iblis kuno, tetapi juga di kekaisaran Wushu Sage. Begitu Long Chen menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, itu akan segera mengejutkan seluruh kekaisaran Wushu Sage. Pada saat itu, itu pasti akan menarik perhatian manajemen puncak aliansi Wushu. Perlu diketahui bahwa aliansi Wushu merupakan organisasi terbesar di kekaisaran Wushu Sage. Di aliansi Wushu, terdapat banyak kekuatan yang mirip dengan alam iblis kuno. Misalnya, keluarga Huang Fu, tempat Huang Fu Ki berasal, juga merupakan anggota aliansi Wushu. Mereka memiliki kedudukan di perkumpulan Patriark Senior Aliansi Wushu. Tentu saja, Long Chen tidak memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Dibandingkan dengan orang-orang muda kuat lainnya di alam iblis kuno, aku seharusnya kurang dalam keterampilan bertarung. Dalam hal kekuatan fisik, aku telah mencapai puncak alam Reaching Heaven, dan seharusnya hanya ada sedikit orang yang dapat bersaing denganku. Dalam hal keterampilan bertarung ofensif, formasi pedang hukuman langit juga berada di puncak alam Reaching Heaven. Tentu saja, jika lawan memiliki keterampilan bertarung tingkat raja, dia akan lebih kuat dariku. Sedangkan untuk keterampilan bertarung gerakan tubuh, keterampilan bertarung defensif, dan sebagainya, aku jauh lebih lemah daripada yang lain. Bahkan Liu Yi memiliki keterampilan bertarung sihir ilahi tingkat raja. Memikirkan pantom Doppelganger, Long Chen agak cemburu. Ia memperkirakan pantom Doppelganger mungkin dapat menggunakan sekitar 3 perempat kekuatan tempur dari tubuh aslinya. Satu pantom Doppelganger akan lebih kuat dari 125 Divine Fire Doppelganger. Dalam pertempuran, jika ia menggunakan pantom Doppelganger, itu akan seperti memiliki seorang kawan. Saat ini, kecepatan peningkatan Long Chen terlalu cepat, bahkan melampaui kecepatan serigala kecil itu. Jadi dalam pertempuran, serigala kecil itu tidak bisa banyak membantu. Adapun Fachet, ia memiliki banyak trik aneh, tetapi dalam hal bertarung, ia adalah seorang pengecut. Sepertinya aku harus mencari cara untuk mendapatkan keterampilan tempur tingkat raja ini. Bagaimana caranya? Liu Yiyi tampaknya tidak terlalu bisa diandalkan. Sebaiknya aku sampaikan hal ini kepada Ratu King Li. Dia ingin aku menang, jadi mungkin aku benar-benar punya kesempatan. Memikirkan hal ini, Long Chen berjalan ke arah Istana King Li. Mata dan telinganya kini jauh lebih jernih, jadi setelah beberapa langkah, dia mendengar suara yang datang dari arah Istana King Li. Itu pasti orang lain. Sebenarnya, Long Chen dapat menebak siapa orang itu. Itu pasti Raja Hantu Merah. Berita kematian Zhao Huji sudah menyebar ke Raja Hantu Merah. Ini adalah hasil yang tak terelakkan. Raja King Li dapat membungkam mulut banyak orang, tetapi dia jelas tidak dapat membungkam mulut Jenderal Iblis Herkulean. Jika Raja King Li tidak mengizinkan Jenderal Iblis Herkulean untuk berurusan dengan Long Chen, bukankah dia akan membiarkan Raja Hantu Merah untuk berurusan dengannya? Untungnya, Long Chen baru saja menembus tingkat ketujuh alam pencapaian surga dan secara bertahap mendekati level orang kuat, jadi dia tidak khawatir. Jika Raja King Li berkata bahwa dia akan melindunginya, maka dia pasti akan melindunginya. Oleh karena itu, dia melangkah maju dan dengan cepat berjalan ke arah Istana King Li. Dari kejauhan, dia melihat tubuh merah tinggi Raja Hantu Merah berjalan ke Istana King Li. Long Chen buru-buru mengikutinya. Setelah Raja Hantu Merah, dia melesat ke Istana King Li dan segera datang ke sisi Ratu King Li. Pada saat ini, Ratu King Li sedang duduk di kursinya dengan mata terpejam. Liu Yi, yang mengenakan gaun putih, berdiri dengan patuh di samping Ratu King Li. Dia tampak sedikit khawatir saat melihat Raja Hantu Merah yang datang dari luar pintu. Dia telah mengetahui apa yang terjadi tadi malam dari Ratu King Li. Setelah Raja Hantu Merah masuk, dia melihat Long Chen juga masuk. Aura pemuda ini tampaknya berbeda dari malam itu. Dia seharusnya menjadi lebih kuat. Dia buru-buru memanggil Long Chen dan membiarkan Long Chen datang ke sisinya. Pada saat ini, Ratu King Li membuka matanya dan melirik Long Chen. Kemudian, dia menghadapi Raja Hantu Merah yang marah dengan dingin. Long Chen juga mengamati Raja Hantu Merah dan pria di belakangnya. Penampilan Raja Hantu Merah adalah yang paling mudah dikenali. Kulitnya merah, dan penampilannya mirip dengan apa yang digambarkan Huang Fuki. Dia adalah kodok merah besar, dan dia seburuk yang bisa dibayangkan. Dibandingkan dengan pemuda di sampingnya, perbedaannya seperti langit dan bumi. Pemuda itu tinggi dan berwibawa. Ia mengenakan jubah hitam dan putih, dan matanya selebar bintang-bintang. Bibirnya tipis, hidungnya mancung, dan jari-jarinya ramping namun kuat. Ia memang pria yang tangguh dan tampan. Di wilayah Iblis Kuno, pasti ada banyak gadis yang terpesona olehnya. Tentu saja, penampilan Long Chen juga tidak buruk. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, temperamennya pun berangsur-angsur berubah. Aura Playboy itu berangsur-angsur menghilang, dan digantikan oleh aura seorang raja yang bermartabat dan dingin. Tentu saja, ada juga banyak aura pembunuh dari naga roh darah kuno di matanya. Long Chen saat ini sepertinya terlahir untuk membunuh. Ini karena dia mewarisi saripati darah naga roh darah kuno, leluhur legendaris darah dan pembantaian. Pria ini bernama Ying Shaotian. Dia adalah satu-satunya ahli di tingkat kedelapan alam surga yang mencapai surga di Istana Raja Hantu Merah. Kekuatannya secara keseluruhan seharusnya berada di tiga besar di antara para murid Istana Tujuh Raja. Liu Yi berbisik di telinga Long Chen. Di matanya, ada sedikit ketakutan dan penolakan terhadap Ying Shaotian. Bahkan ada sedikit rasa jijik. Jika Ying Shaotian memiliki karakter yang baik, tidak ada alasan bagi Liu Yi untuk tidak menyukainya. Orang ini mungkin orang yang sok suci. Long Chen memperhatikan bahwa ketika Ying Shaotian pertama kali masuk, dia pertama kali melirik Liu Yi, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Kemudian, dia menoleh dan menatap Raja King Li. Wajah Raja Hantu Merah sudah merah, dan saat ini, wajahnya memerah karena marah. Tiba-tiba dia melihat bahwa pria yang mengikutinya masuk tetapi bergegas mendahuluinya sebenarnya adalah Long Chen, yang telah membunuh murid kesayangannya, Zhao Wu Ji. Dalam sekejap, amarahnya melonjak. Dia melangkah ke arah Long Chen dan berteriak, dasar bocah, beraninya kau membunuh murid kesayangan Raja Hantu Merah. Beraninya kau, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Selama kekuatan alam bela diri bumi digunakan pada Long Chen, itu akan cukup untuk menghancurkan Long Chen. Long Chen tidak bergerak, karena dia tahu bahwa Raja King Li tidak akan membiarkan Raja Hantu Merah bertindak lancang di sini. 496 Benar saja, tepat saat Raja Hantu Merah hendak menyerang Long Chen, Permaisuri King Li, yang awalnya duduk, muncul di hadapan Long Chen. Tekanan luar biasa dari Raja Hantu Merah langsung diringankan oleh Permaisuri King Li. Long Chen dapat berdiri di belakang Permaisuri King Li tanpa cedera. Perasaan dilindungi oleh seseorang sungguh keren, terutama bagi wanita dewasa yang cantik seperti Permaisuri King Li. Raja Hantu Merah, kau datang ke istanaku dan menyerang murid pribadiku. Apa yang kau coba lakukan? Apakah kau mencoba memprovokasi pertempuran antara dua Raja Iblis? Permaisuri King Li menatap dingin ke arah Raja Hantu Merah dan berkata, Murid pribadi, bagaimana mungkin Jiang Cheng ini menjadi murid pribadimu? Kamu hanya bisa menerima satu murid pribadi setiap tahun, geram Raja Hantu Merah saat melihat serangannya gagal. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Murid asliku adalah Huang Fuki, tetapi setelah diverifikasi, Huang Fuki adalah tokoh penting dalam keluarga Huang Fu. Bagaimana dia bisa menjadi muridku? Setelah dia pergi, aku secara alami dapat menerima Jiang Cheng sebagai murid pribadiku. Ini adalah kebebasanku. Apa yang dapat kamu, Raja Hantu Merah, katakan tentang itu. Permaisuri King Li berkata dengan keras kepala dengan lapisan estebal di wajahnya. Baiklah, jangan bicarakan apakah dia murid pribadimu atau bukan. Kau tahu mengapa aku di sini hari ini. Bahkan jika dia murid pribadimu, dia tidak bisa membunuh murid pribadi Raja Hantu Merah. Aku di sini hari ini, dan Jiang Cheng harus membayarnya dengan nyawanya. Raja Hantu Merah tidak ingin bertarung dengan Permaisuri King Li. Lagi pula, pertarungan antara dua Raja Iblis tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Dia bahkan mungkin dihukum oleh Kaisar Iblis. Namun, dia harus membalas dendam pada Longchen hari ini. Raja Hantu Merah sangat menyukai murid Zhao Huji. Ia bermaksud melatih Zhao Huji untuk menjadi Ying Shaotian II. Saat itu, Raja Hantu Merah akan memiliki dua orang jenius super, yang pasti akan menekan istana lainnya. Oleh karena itu, ia memberikan jimat guntur sembilan surga kepada Zhao Huji untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa saat jimat itu diberikan, berita kematian Zhao Huji pun datang. Setelah mendengar berita itu, Raja Hantu Merah sangat sedih hingga muntah darah. Dia bergegas ke istana King Li bersama Ying Shaotian di sampingnya untuk membalas dendam pada Zhao Huji. Namun, tampaknya keadaan agak sulit. Meskipun Zhao Huji adalah murid pribadinya, Permaisuri King Li juga mengatakan bahwa Longchen bukan lagi murid biasa. Jika dia adalah murid biasa, Raja Hantu Merah dapat membunuhnya sesuka hatinya. Namun, jika dia adalah murid pribadi, Raja Iblis mana yang akan membiarkan murid pribadinya dibunuh sesuka hatinya? Longchen menganggup pada dirinya sendiri. Tampaknya Permaisuri King Li telah memutuskan untuk melindunginya. Dia bahkan telah mengatakan itu. Kalau begitu, Longchen pasti akan menjadi murid pribadi Permaisuri King Li mulai sekarang. Ini bahkan lebih baik. Dia akan memenuhi syarat untuk pergi ke tingkat ketiga alam Iblis. Tentu saja, dia sekarang berada di tingkat ketujuh alam surga yang mencapai dan sudah menjadi murid senior, jadi dia bisa pergi ke tingkat ketujuh alam surga yang mencapai. Pada saat ini, Raja Hantu Merah ingin Longchen membayar dengan nyawanya. Permaisuri King Li mencibir dan berkata, Raja Hantu Merah, ada aturan dalam segala hal. Itu tidak berarti bahwa murid pribadimu adalah manusia, tetapi murid pribadiku bukanlah manusia. Adalah hal yang umum bagi seorang guru untuk campur tangan dalam perkelahian antar murid. Itu benar, Zhao Wuji dibunuh oleh murid pribadiku, Jiang Cheng. Namun, tahukah kau apa yang terjadi? Jiang Cheng, ceritakan padaku apa yang terjadi. Longchen tidak bersikap seperti budak atau sombong. Dia memberitahu Longchen apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Raja Hantu Merah tahu dengan jelas bahwa sejak Zhao Wuji mencapai tingkat kelima dari alam surga yang mencapai, dia datang untuk membalas dendam pada Longchen hampir setiap hari. Oleh karena itu, Raja Hantu Merah pada dasarnya mempercayai apa yang dikatakan Longchen. Dia mempercayainya dalam hatinya, tetapi itu tidak berarti dia akan mempercayainya secara lisan. Omong kosong. Omong kosong. Aku bahkan sudah menggunakan jimat petir sembilan surga. Bagaimana mungkin orang kecil sepertimu bisa menghindarinya? Alasanmu penuh dengan celah. Ku rasa ada yang mencurigakan tentang kematian muridku, Zhao Wuji. Mungkinkah seseorang menyiapkan penyergapan untuk membunuhnya? Kata Raja Hantu Merah dengan dingin. Tatapannya yang dingin bagaikan pedang yang menusuk ke arah Longchen. Raja Hantu Merah, apa maksudmu dengan itu? Tanya Ratu King Li dengan marah. Apa maksudku? Biar ku katakan yang sebenarnya. Murid pribadiku sudah mati. Apapun yang terjadi, kau harus memberiku penjelasan hari ini. Kalau tidak, aku, Raja Hantu Merah, tidak akan pernah melepaskannya. Aku, Raja Hantu Merah, tidak bisa membiarkan muridku mati sia-sia. Raja Hantu Merah berkata dengan suara rendah dan tidak menyerah sama sekali. Pada saat ini, Raja Hantu Merah telah menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, hasilnya adalah Zhao Wuji mati di tangan Longchen. Dia harus memberikan penjelasan. Jika kau ingin penjelasan, baiklah. Aku, Ratu King Li, akan bertarung denganmu, Raja Hantu Merah. Lagipula, kita sudah tidak bertarung selama hampir lima tahun. Jangan pikir aku takut padamu. Ada cahaya dingin di mata Ratu King Li. Raja Hantu Merah tidak menyerah. Dia lebih berani daripada Raja Hantu Merah. Karena Raja Hantu Merah menginginkan penjelasan, dia lebih lugas dan ingin bertarung. Kau dan aku, baik-baik saja. Mendengar perkataan Ratu King Li, Raja Hantu Merah tertawa. Ia tertawa terbahak-bahak lalu berhenti. Ia berkata dengan muram, bagus, Ratu King Li. Kau punya nyali. Baiklah, jika aku tidak menghajarmu hari ini, aku tidak akan bisa melampiaskan amarahku. Pertarungan antara dua Raja Iblis. Ini adalah berita utama di wilayah Iblis Kuno. Konflik di Istana King Li dengan cepat meningkat. Raja Hantu Merah dan Ratu King Li saling menatap dengan dingin. Aura mereka terus meningkat, membuat tiga orang lainnya merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Ying Saotian tersenyum dan berkata, Tolong, dengarkan aku. Kalian berdua adalah orang-orang berstatus tinggi di wilayah Iblis Kuno. Jika kalian bertarung dengan gegabu, itu pasti akan berdampak besar pada reputasi wilayah Iblis Kuno. Itu bahkan mungkin memengaruhi status kalian. Hari ini adalah dendam antara generasi muda. Aku pikir kita harus membiarkan generasi muda menyelesaikannya. Bagaimana? Pupil mata Long Chen mengecil. Dari kata-kata Ying Saotian, Long Chen merasa bahwa orang ini tidak mudah dihadapi. Benar saja, setelah mendengar perkataannya, Ratu King Li dan Raja Hantu Merah berhenti saling berhadapan. Raja Hantu Merah sangat puas dengan murid pribadinya. Ia jauh lebih puas daripada Zhao Wuji. Ia bertanya, Saotian, katakan padaku, bagaimana kau ingin menyelesaikannya di antara generasi muda? Ying Saotian tersenyum, lalu menatap Long Chen dan berkata, Bukankah guru berkata bahwa dia tidak percaya bahwa Jiang Cheng dapat menghadapi Jimat Petir Sembilan Surga? Satu seranganku hampir sama kuatnya dengan Jimat Petir Sembilan Surga. Jika Jiang Cheng mampu menerima seranganku, bukankah itu berarti apa yang dia katakan itu benar? Dengan kata lain, jika apa yang dia katakan itu benar, maka saudara muda menantang orang lain tadi malam, dan bahkan menggunakan teknik pembunuhan. Sejujurnya, dia hanya meminta untuk dipermalukan, dan kematiannya dibenarkan. Ying Saotian memang orang yang bijaksana dan cerdas. Dia telah memahami inti pembicaraan antara Raja Hantu Merah dan Ratu King Li. Tujuannya adalah menyerang Long Chen dengan kekuatannya di tingkat ke-8 dari alam mencapai surga. Namun, dia telah menjelaskannya dengan sempurna. Dengan kekuatannya saat ini, jika Long Chen masih sama seperti kemarin, tidak mungkin dia bisa menahan serangan Long Chen. Jika dia membunuh Long Chen dengan satu gerakan, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Bahkan Raja Hantu Merah pun mengagumi kecerdasan murid ini. Ia tertawa dan berkata, apa yang dikatakan Saotian masuk akal. Mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Ratu King Li, apakah muridmu berani mengikuti ujian? Jika tidak, berarti ia berbohong. Jika ya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ratu King Li tentu saja ragu-ragu. Kata-kata Ying Saotian begitu kuat sehingga bahkan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika dia meminta Long Chen untuk menerima serangan Saotian, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Tepat saat Ratu King Li hendak menolaknya, Long Chen berkata dengan Enteng, ini adalah cara yang bagus. Karena Saudara Ying ingin memverifikasinya, mari kita lakukan. Namun, saya harus mengatakan bahwa jika saya dapat memblokir serangan Anda, silakan bawa guru Anda dan tinggalkan Istana King Li. Kami tidak menyambut Anda di sini. Kota Jiang, Ratu King Li dan Liu Yi sama-sama terkejut. Menurut mereka, Long Chen terlalu impulsif untuk setuju. Liu Yi telah melihat kekuatan Ying Saotian dan tahu bahwa dia jauh lebih kuat daripada dirinya. Oleh karena itu, Liu Yi tampak sedikit bingung dan cemas. Raja Hantu Merah dan Ying Saotian terkejut karena Long Chen setuju begitu saja. Ekspresi Ying Saotian sedikit berubah. Semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, kata-kata pertama Long Chen tampaknya telah membuat situasi menjadi di luar kendalinya. Sejujurnya, jika bukan karena kematian adikku, aku tidak akan datang ke Istana King Li. Ying Saotian menganggup dan menyetujui permintaan Long Chen. Setidaknya Long Chen bisa menerimanya. Dia dan Raja Hantu Merah segera berbalik dan pergi. Jangan khawatir. Melihat Ratu King Li mengerutkan kening, Long Chen berkata kepadanya. Kemudian dia berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di ruang kosong di Istana. Dia menatap Ying Saotian dengan penuh perhatian dan berkata dengan ringan, Ayo, jangan buang waktu. Raja Hantu Merah dan Ying Saotian saling memandang, dan Ying Saotian berjalan ke suatu tempat yang berjarak 10 meter dari Long Chen. Dia mengamati Long Chen dengan saksama selama beberapa saat dan tidak menemukan sesuatu yang aneh pada Long Chen. Saya telah melihat penampilannya dalam pertarungan seleksi. Dia nyaris tidak bisa mengalahkan tingkat keempat dari reaching heaven state, yang jauh berbeda dari saya. Saya pikir dia hanya berpura-pura misterius sekarang. Namun, sudah tepat bagi saya untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin guru akan senang dan memberi saya hadiah sesuatu. Saat memikirkan hal ini, mata Ying Saotian menjadi dingin. Ki sejatinya berangsur-angsur melonjak, dan angin sepoi-sepoi meniup jubahnya. Untuk sesaat, dia tampak seperti jenderal dewa yang turun dari surga. Long Chen berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak menggunakan transformasi jiwa naga. Ini bukan saatnya untuk bertarung dengan Ying Saotian, dan tidak ada gunanya baginya untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Hari ini, dia hanya bisa mengusir kedua orang ini. Di sampingnya, Liu Yi Yi dan Ratu King Li menatapnya dengan cemas. Bagi Ratu King Li, Long Chen adalah harapannya dalam sebulan. Jika Long Chen meninggal sekarang, istana King Li akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, sosok Ying Saotian melintas. Seluruh tubuhnya seperti angin puyuh, melesat liar ke arah Long Chen. Ketika dia mendekati Long Chen, dia menyerang dengan jarinya. Tiba-tiba, langit berubah warna, dan angin menderu. Badai besar meniup rambut panjang Long Chen. 497 Keterampilan bertarung Ying Saotian seharusnya mirip dengan Cu Yun Xi di masa lalu, yaitu atribut angin. Pada saat ini, di pusaran air, Ying Saotian menyerang dengan jarinya. Kekuatan dahsyat itu seperti pedang, menusuk langsung ke tenggorokan Long Chen. Jari Pedang Penunggang Angin Ying Saotian berada di tingkat kedelapan dari alam surga yang mencapai. Agar aman, dia tentu saja menggunakan keterampilan tempur alam surga tingkat lanjut. Fitur yang paling menonjol dari jari pedang penunggang angin adalah kecepatan serangannya yang sangat cepat, seperti jari pedang roh iblis milik Long Chen. Begitu Ying Saotian menusuk, cahaya pedang muncul di tenggorokan Long Chen. Serangan semacam ini jauh lebih mengerikan daripada jari pedang roh iblis. Tidak hanya dalam kecepatan tetapi juga dalam kekuatan, itu jauh lebih unggul daripada jari pedang roh iblis. Dikelilingi oleh pusaran angin, jari pedang itu tampak berputar juga. Itu seperti mata bor. Jika benar-benar mengenai Long Chen, itu pasti akan menembus tenggorokannya. Bahkan kedua Raja Iblis Agung pun tercengang dengan serangan semacam ini. Dengan level Ying Saotian, dia pasti bisa menjadi Raja Iblis dalam waktu 10 tahun. Tidak ada seorang jenius seperti itu di antara ketujuh Raja Iblis Agung yang bisa menjadi Raja Iblis pada usia 27 atau 28 tahun. Tentu saja, di Istana Kekaisaran, sudah ada orang-orang yang telah mencapai alam seni bela diri bumi. Pada saat ini, wajah Ratu King Li sangat pucat. Dia tahu bahwa sebagian besar kekuatan tempur Long Chen berasal dari transformasi jiwa naganya. Sekarang, Long Chen bahkan tidak menggunakan transformasi jiwa naga, tetapi mengekspos dirinya pada keterampilan tempur alam surga tingkat lanjut milik lawan. Dengan cara ini, Long Chen akan mati di saat berikutnya, apalagi penilaian tahunan. Adapun Liu Yi, wajahnya sedikit pucat. Long Chen telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam ingatannya. Belakangan ini, pikirannya dipenuhi dengan senyum jahat Long Chen malam itu dan sikapnya yang tenang dan tegas saat pergi. Jika Long Chen meninggal sekarang, hatinya akan tiba-tiba menjadi jauh lebih kosong. Pada saat ini, permaisuri King Li siap menyelamatkannya, tetapi dia mendapati bahwa Raja Hantu Merah sedang menatapnya. Mungkin Raja Hantu Merah akan datang untuk menjeratnya begitu dia bergerak. Pada saat kritis ini, Long Chen akhirnya bergerak. Yang mengejutkan semua orang, tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah dalam waktu yang sangat singkat dan langsung melewati Ying Shaotian, yang menyerangnya. Dalam waktu yang sangat singkat, dia menghilang dari istana kekaisaran King Li. Permaisuri King Li dan Raja Hantu Merah menyaksikan adegan ini. Mereka yakin bahwa meskipun mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu menunjukkan kecepatan seperti itu. Tidak diragukan lagi bahwa hanya ada satu orang di wilayah Iblis Kuno yang mampu menunjukkan kecepatan seperti itu, yaitu penguasa wilayah Iblis Kuno, Jiang Wuxi, yang dikenal sebagai Kaisar Iblis. Baik Raja Hantu Merah maupun permaisuri King Li tercengang. Hanya Liu Yi yang melihat bahwa Long Chen baik-baik saja, dan hatinya yang tegang pun menjadi rileks. Ia menghela napas lega dan segera melihat keluar istana King Li. Ia tahu bahwa Long Chen telah berhenti tidak jauh dari sana. Dia pernah melihat kemisteriusan Long Chen sekali. Saat itu, dia benar-benar yakin bahwa dia hampir secara tidak sengaja membunuh Long Chen. Namun, dalam waktu singkat, Long Chen tidak terluka. Kali ini, dengan kekuatannya yang lemah, dia melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Tentu saja, Ying Saotian adalah yang paling terkejut dan tertekan. Dia yakin bisa membunuh Long Chen dengan satu pukulan, tetapi dia tidak tahu bagaimana Long Chen menghilang di depannya. Dia hanya merasa ada sesuatu yang melewatinya dengan kecepatan yang seratus kali lebih cepat darinya. Dengan cara ini, Long Chen menghilang. Ying Saotian harus menarik paksa jari pedang pengendara angin. Perasaan tidak mengenai apapun kecuali udara membuatnya ingin memuntahkan darah. Namun, dia tidak bisa membiarkan hal ini mengacaukan istana King Li, jadi dia hanya bisa menelannya. Setelah akhirnya menstabilkan serangannya, dia menoleh dengan heran. Dia yang tadinya anggun, tampak sedikit konyol karena ekspresinya yang heran. Pada saat ini, permaisuri King Li bergumam, kekuatan supernatural semacam ini seharusnya menjadi metode melarikan diri dengan membakar ki sejati. Ini sangat langka. Dia akhirnya mengerti bagaimana Long Chen lolos dari jimat petir surga ke-9 milik Zhao Wuji tadi malam. Bukan karena dia cukup kuat untuk mengambil paksa jimat petir surga ke-9 milik Zhao Wuji dan tetap tidak terluka, tetapi karena Long Chen memiliki metode melarikan diri ini. Kekuatan Blood Escape secara alami sangat kuat, dan tidak ada batasan level. Ada metode lain untuk melarikan diri di dunia ini, tetapi pada dasarnya, metode tersebut dibatasi oleh level. Setelah alam melampaui level tertentu, metode tersebut tidak dapat digunakan, dan efek metode tersebut tidak sebaik Blood Escape sama sekali. Raja Hantu Merah juga mengetahui adanya metode semacam itu. Pada saat ini, Long Chen berjalan ke istana Raja King Li di bawah tatapan ke-4 orang itu. Dia memandang Raja Hantu Merah dan Ying Zhao Tian dan berkata, tujuan kalian berdua adalah untuk melihat apakah aku memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dari jimat guntur sembilan surga. Kalian telah melihat penampilanku sekarang, dan serangan saudara Ying tidak melukaiku, jadi semuanya jelas. Dua pria bermartabat, begitu sepatah kata diucapkan, tidak mungkin untuk menariknya kembali. Silakan tinggalkan istana Raja King Li. Suaranya tidak rendah hati atau sombong, tetapi penuh kekuatan. Itu tidak benar. Apa yang kami katakan sebelumnya adalah agar kamu mengambil salah satu jurus saw Tian, bukan melarikan diri. Raja Hantu Merah terdiam melihat cara Long Chen menghadapi Ying Zhao Tian. Apakah Raja Hantu Merah lupa apa yang dikatakan saudara Ying sebelumnya? Dia mengatakan itu hanya untuk memastikan apakah aku bisa menghindari serangan jimat petir surga ke-9, bukan untuk melihat apakah aku bisa menahan salah satu jurusnya. Maksud Raja Hantu Merah mudah disalahpahami bahwa kamu ingin menggunakan ujian ini untuk membunuhku. Aku percaya Raja Hantu Merah bukanlah orang yang hina, kata Long Chen sambil kembali ke sisi Raja King Li. Kata-kata Long Chen membuat Raja Hantu Merah terdiam, dan Ying Zhao Tian bahkan lebih tertekan. Dia baru saja menembak kakinya sendiri. Dia sudah mengatakan itu, dan sekarang setelah Long Chen membalikkan keadaan padanya, tidak ada kesempatan baginya untuk menyelamatkan situasi. Dia menatap Raja Hantu Merah dan menggelengkan kepalanya. Raja Hantu Merah sangat marah sehingga wajahnya menjadi semakin merah. Dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya, tetapi senyum bangga Pangeran King Li benar-benar membuatnya sedikit gila. Dia tahu bahwa sekarang, sudah jelas bahwa Zhao Wu Ji telah mati sia-sia. Sebagai seorang guru, karena janji sebelumnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang meminta Ying Zhao Tian untuk mengatakan bahwa Zhao Wu Ji telah mati? Sekarang, dia hanya bisa pergi dengan putus asa. Kejutan terbesar datang dari Long Chen. Raja Hantu Merah dan Ying Zhao Tian melirik Long Chen beberapa kali lagi. Pemuda yang baru saja memasuki alam iblis kuno ini tampaknya memiliki banyak rahasia. Raja Hantu Merah tiba-tiba teringat bahwa Long Chen adalah murid pribadinya, tetapi sekarang dia memiliki penampilan yang sangat luar biasa. Mungkinkah dia buta saat itu? Tentu saja, Long Chen belum menunjukkan kekuatannya. Jika dia menunjukkannya, Raja Hantu Merah pasti akan memuntahkan darah karena penyesalan dan jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Kalian berdua, ku mohon. Melihat mereka tidak pergi, Long Chen mengingatkan mereka lagi. Raja Hantu Merah menggertakkan giginya. Ia benar-benar ingin menghajar Long Chen sampai mati, tetapi ia takut pada Raja King Li, jadi ia hanya bisa menahannya. Hari ini, ia ditakdirkan untuk pergi dengan keadaan terdesak. Namun, pada saat ini, matanya tiba-tiba melihat Liu Yiyi, dan ia tiba-tiba mendapat ide. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini pasti putrimu. Ia semakin cantik. Tidak berlebihan jika ia disebut sebagai wanita tercantuk nomor satu di antara tujuh istana besar. Ia adalah pasangan yang cocok untukku, Sao Tian. Raja King Li, taruhan itu dibuat di hadapan Kaisar Iblis. Taruhan akan segera dimulai. Aku ingin tahu murid mana dari istana King Li yang akan mampu mengalahkan Sao Tianku. Setelah selesai berbicara, dia pergi dengan senyum puas di wajahnya. Ying Sao Tian tersenyum pada Liu Yiyi dan berkata, guruku telah mengatakan bahwa kultifasi nona Liu Yiyi jelas tidak lebih rendah dariku. Pada saat itu, masih belum pasti siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Aku telah menyinggungmu hari ini. Aku akan datang dan meminta maaf kepadamu lain kali. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti jejak Raja Hantu Merah dan meninggalkan Aula Istana King Li. Di istana, hanya Long Chen dan dua orang lainnya yang tersisa. Baik Raja King Li maupun Liu Yiyi mengagumi kemampuan Long Chen untuk membalikkan keadaan dan menyelesaikan krisis. Raja King Li berkata, Jiang Cheng, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Aku akan memberimu identitas murid yang setia. Apakah kamu menginginkannya? Tentu saja aku bersedia. Tapi, ya, apa taruhan yang mereka sebutkan sebelum mereka pergi? Perkataan pihak lain sangat jelas. Long Chen juga mendengar bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Liu Yiyi. Long Chen samar-samar menduga bahwa kultivasi Raja King Li tampaknya lebih berkaitan dengan masalah ini. Berbicara tentang hal ini, Putri King Li tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi dia menghela nafas dan menatap Liu Yiyi dengan penuh rasa bersalah. Berkata, itu terjadi lima tahun yang lalu. Aku terlalu impulsif saat itu, jadi aku menyakiti Yiyi. Liu Yiyi tercengang. Long Chen mengerutkan kening dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia menatap Liu Yiyi, kepala Liu Yiyi tertunduk, dan ada ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dalam penilaian murid lima tahun lalu, Istana Raja Hantu Merah memenangkan tempat kedua, sementara Istana Raja King Liku adalah yang terakhir. Dalam pertempuran terakhir, murid Istana Raja Hantu Merah secara langsung membunuh murid terkuat Istana Raja King Liku. Raja Hantu Merah dan aku tidak pernah berhubungan baik. Saat itu, aku sangat marah hingga bertengkar dengannya. Di hadapan Kaisar Iblis, kami bertaruh. Jika Istana Raja King Liku mendapat peringkat lebih rendah dari Istana Raja Hantu Merah dalam penilaian murid lima tahun kemudian, aku akan menikahkan putriku dengan murid terkuat Raja Hantu Merah. Tentu saja, jika mereka kalah, Raja Hantu Merah harus berlutut untuk meminta maaf kepadaku dan bersujud tiga kali. Berbicara tentang ini, wajah Raja King Liku dipenuhi rasa bersalah. Dia menatap Liu Yiyi dengan sedih dan berkata, ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku terlalu impulsif dan menyakiti putriku. Aku masih menyalahkan diriku sendiri sampai hari ini. Yiyi, aku benar-benar minta maaf. Long Chen tiba-tiba merasa bahwa Raja King Liku tidak menyebalkan seperti yang dia bayangkan. 498 Melihat ekspresi sedih ibunya, mata Liu Yiyi mulai berkaca-kaca lagi. Ia memegang lengan Ratu King Liku dengan lembut dan berkata, Tidak, ibu, aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Aku tahu ibu merasa sedih setiap kali kita berada di peringkat terakhir. Itulah sebabnya ibu bertaruh. Ini semua salahku. Aku baru berada di rintangan ketujuh alam pencapaian surga hari ini. Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Ini semua salahku. Kemudian ibu dan anak itu mulai saling meminta maaf tanpa henti. Ketika pertama kali bertemu Ratu King Liku, dia tidak terlalu memikirkan Long Chen. Ketika Long Chen masih kuat dan dia bermaksud untuk melatih Long Chen, dia membiarkan Long Chen membunuh murid intinya sendiri. Long Chen merasa bahwa wanita ini benar-benar berhati dingin saat itu. Namun sekarang tampaknya dia juga memiliki sisi yang menyedihkan. Dapat dilihat bahwa dia sangat mencintai putrinya, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menggali Long Chen dan membiarkannya bertarung atas nama Istana King Liku. Dia bahkan tidak menghentikan Long Chen untuk membunuh Qin Huan Yu. Mengenai masa lalu, Long Chen secara bertahap memaafkan Ratu King Liku. Sungguh tidak mudah bagi seorang wanita untuk membuat nama bagi dirinya sendiri di dunia pria ini dan mendukung istana sebesar itu sendirian. Setelah mereka saling meminta maaf, Ratu King Liku teringat akan urusannya. Dia menatap Long Chen dengan mata berbinar dan berkata, Jiang Cheng, sejujurnya, Yi Yi masih belum sebanding dengan Ying Shaotian. Dilihat dari serangannya tadi, apakah menurutmu kamu punya peluang untuk menang? Kamu harus berpikir jernih. Kebahagiaan Yi Yi bergantung padamu. Masih ada waktu sebulan. Dengan kecepatanmu, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Long Chen memikirkannya dan berkata, dalam hal kultifasi, aku seharusnya percaya diri. Namun, Ying Shaotian adalah murid nomor satu di Istana Raja Hantu Merah, jadi teknik bertarung yang dipelajarinya pasti lebih baik dariku. Jadi, aku kekurangan teknik bertarung. Dia baru saja akan meminta spektr doppelganger, dan sekarang kesempatan itu ada di depannya. Apa yang kamu inginkan? Demi Liu Yi Yi, Ratu King Li tidak peduli dengan keterampilan bertarung. Dia memiliki beberapa keraguan tentang Long Chen, tetapi penampilan Long Chen hari ini telah menaklukkannya. Long Chen sebenarnya kelas satu dalam hal kemauan dan potensi. Tetapi Raja Hantu Merah Buta dan meninggalkan Long Chen. Sebaliknya, dia mencari Zhao Huji sebagai harta karun. Keterampilan tempur tingkat Raja, Pantom doppelganger. Long Chen menatap Liu Yi Yi dan berkata sambil tersenyum tipis. Liu Yi Yi dan Ratu King Li tercengang. Ratu King Li menatap Liu Yi Yi dan berkata sambil tersenyum masam, kau melihat Pantom doppelganger dari Yi Yi, kan? Kau benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Baiklah, kau dapat mempelajari Pantom doppelganger, tetapi kau harus mempelajari King Level Combat Skill dalam waktu satu bulan. Jangan lupa, itu adalah King Level Combat Skill. Long Chen menganggup dan berkata, Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Selama kau memberiku Pantom doppelganger, pada dasarnya aku bisa menyelesaikan semua masalahmu. Long Chen memang banyak bicara, tetapi Ratu King Li dan Liu Yi Yi mempercayainya saat melihat tatapan tegas di matanya. Akhirnya, Ratu King Li menganggup dan berkata, Baiklah, begitulah. Keterampilan tempur istana King Li kami diwariskan dari mulut ke mulut. Pokoknya, kamu dan Yi Yi akan bekerja keras untuk penilaian tahunan, jadi kalian bisa tetap bersama dan biarkan Yi Yi mengajarimu Pantom doppelganger. Ini, Long Chen dan Liu Yi Yi sedikit malu. Lagipula, tidak cocok bagi pria dan wanita untuk berduaan. Ratu King Li menatapnya dan berkata, Jiang Cheng, aku peringatkan kau, jangan punya rencana apapun terhadap putriku, atau aku sendiri yang akan membunuhmu. Dapat dilihat bahwa dia serius. Jangan khawatir. Meskipun putrimu cantik, bukan berarti semua pria menyukainya, kata Long Chen. Liu Yi Yi masih sedikit bingung pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Long Chen, dia teringat bagaimana Long Chen mengatakan bahwa dia tidak memiliki payudara dan pantat malam itu. Ekspresi marah segera muncul di wajahnya, dan ada sedikit rona merah yang memabukkan di wajahnya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku ingin pergi ke alam iblis ketiga. Bisakah kau memberiku pesan dan membiarkanku pergi? Long Chen mendengar bahwa seorang murid pribadi dapat pergi ke alam iblis ketiga hanya dengan izin dari guru. Benar sekali. Aku tidak akan bertanya apa yang akan kau lakukan. Namun, ada monster di atas tingkat ketujuh tahap surga di alam iblis ketiga. Banyak dari mereka yang lebih kuat dari Yi Yi. Kau yakin ingin pergi ke sana? Baiklah, tidak akan lama lagi. Saat aku kembali dari sana, Yi Yi dan aku akan mulai berlatih. Bagaimana menurutmu? Long Chen mengangguk. Alasan mengapa dia ingin pergi ke alam iblis ketiga sangat sederhana. Sekarang kekuatannya telah mencapai puncak, tetapi Xiao Lang belum. Xiao Lang akan sangat membantu Long Chen di masa depan. Long Chen ingin membuat Xiao Lang sekuat mungkin. Di alam iblis ketiga, monster kuat dengan sifat api akan menjadi pilihan yang baik. Xiao Lang sekarang berada di tingkat keempat tahap surga. Jika Long Chen benar-benar menghadapi pertempuran yang membutuhkannya, dia tidak dapat membantunya untuk saat ini. Setelah menyelesaikan masalah Xiao Lang, dia dapat berkonsentrasi berlatih pantom doppelganger hingga penilaian tahunan dan pertarungan memperebutkan manik api kaisar dimulai. Long Chen adalah orang yang misterius. Karena dia bertanya, Raja Qingli tahu bahwa dia memiliki rasa kesopanan. Jadi, dia menganggup dan menyampaikan pesan dari Raja Iblis kepadanya. Dengan pesan ini, Long Chen dapat mencapai alam iblis ketiga tanpa hambatan. Kemudian, Raja Qingli memberi Long Chen sebuah plat besi identitas, yang dapat membuktikan bahwa dia adalah seorang pengikut setia. Setelah semua ini selesai, Long Chen meninggalkan istana Raja Qingli. Raja Qingli dan Liu Yi masih tinggal di sini. Yi Yi, apa pendapatmu tentang kota Jiang? Raja Qingli menenangkan diri dan bertanya dengan lembut. Liu Yi Yi berpikir sejenak dan menjawab, menurutku dia sangat kuat dan misterius. Dia seperti bola kabut yang tidak bisa ku tembus. Terkadang, penampilannya selalu tak terduga, dan kepribadiannya juga sulit dipahami. Liu Yi Yi berpikir sejenak. Raja Qingli menganggup dan kemudian bertanya, apakah kau ingin tahu apa pendapatku tentangnya? Tentu saja. Ibu, apa pendapatmu tentang dia? Tanya Liu Yi Yi penasaran. Aku merasa dia sangat berbahaya, sangat berbahaya. Tubuhnya penuh duri, dan dia hanya akan mencabut durinya saat berhadapan dengan orang yang paling dikenalnya. Jika kamu bersamanya, jika kamu tidak bisa mengendalikan diri, kamu akan tertusuk di mana-mana. Jadi, Yi Yi, apakah kamu mengerti maksudku? Jangan menyerangnya, tetapi kamu menunjukkan tanda-tandanya. Ah, Liu Yi Yi tampak bingung dan berkata, Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku baru mengenalnya sebentar. Ibu terlalu banyak berpikir. Benarkah? Haha, mungkin. Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk tidak terlalu banyak berhubungan dengannya saat kau mengajarinya pantom Doppelganger. Raja Kingli terkeke pelan. Mengapa kamu tidak mengajarinya sendiri? Liu Yi Yi bingung. Dia jauh lebih waspada terhadapku daripada dirimu. Jika aku mengajarinya, akan buruk jika kita berselisih karena kewaspadaannya. Aku masih membutuhkannya untuk menyelamatkanmu. Namun, kamu berbeda. Kebaikanmu akan menariknya dengan kuat dan membuatnya bertahan. Tarung untukmu. Raja Kingli berkata dengan penuh arti. Ah, Ibu, aku mengerti maksudmu. Ibu ingin aku menyukainya, tetapi aku tidak bisa menyukainya. Liu Yi Yi akhirnya mengerti apa yang dimaksud Raja Kingli. Raja Kingli menganggup dan berkata dengan sedih, kamu masih muda dan belum mengalami apapun, jadi kamu tidak mengerti apapun. Siapapun yang tergerak oleh cinta terlebih dahulu akan mati dengan menyedihkan dan bahkan kehilangan semua martabatnya dan terluka. Tapi Ibu, aku tidak mengerti apa maksudmu. Liu Yi Yi sedikit tertegun. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Lihat aku sekarang. Apa kau tidak melihat ada yang salah denganku? Mengapa semua orang punya ayah tetapi kau tidak? Mengapa tidak ada yang pernah membicarakan ayahmu? Itu karena tidak ada yang tahu siapa ayahmu, dan itu hanya angan-anganku. Itulah sebabnya aku kalah. Ratu Kingli berkata dengan histeris. Setelah itu, dia dengan lembut mendorong lengan Liu Yi Yi dan berkata, ingat apa yang aku katakan. Jaga dia untuk sementara waktu. Setelah penilaian, kamu bisa mengabaikannya. Liu Yi Yi berkata sambil tersenyum. Setelah itu, Raja Kingli dengan tegas meninggalkan koridor belakang aula, meninggalkan Liu Yi Yi yang menatap kosong ke arah yang ditinggalkannya. Ayahku. Setelah Longchen keluar dari aula Raja Kingli, dia tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan. Dia tahu bahwa seseorang bersembunyi di sudut sebelah kiri dan menatapnya. Dengan murid iblis pemakan jiwa, dia dapat dengan mudah melihat di mana orang itu berada. Longchen dapat menebak siapa orang itu sekaligus. Dia berjalan ke arah itu dan melihat tubuh tinggi Jenderal Iblis Perkasa. Pada saat ini, Jenderal Iblis Perkasa sedikit terkejut. Dalam kesannya, seharusnya tidak mudah bagi Longchen untuk menemukan keberadaannya. Matanya ditutupi lapisan darah tebal, yang menyembunyikan kebencian tak berujung. Tindakan Raja Kingli melindungi Longchen membuat Jenderal Iblis Perkasa merasa semakin sedih. Dia adalah salah satu dari 28 Jenderal Iblis Agung dan salah satu dari empat Jenderal Iblis Agung di Aula Raja Kingli. Di mata Raja Kingli, dia tidak sepenting Longchen. Nak, beraninya kau datang ke sini saat aku ada di sini. Kata Jenderal Iblis Perkasa dengan suara muram. Kau lah yang membocorkan berita itu kepada Raja Hantu Merah tadi malam, kan? Longchen berkata dengan ringan di hadapan Jenderal Iblis Perkasa. Jadi apa? Aku tidak menyangka bahwa bahkan Raja Hantu Merah tidak bisa membunuhmu. Tampaknya permaisuri Kingli sangat menyayangimu. Jenderal Iblis Juli mencibir. Jadi apa? Dia mengatakan kebaikan, bukan cinta. Sifat kedua kata itu benar-benar berbeda. Maknanya jelas. Dia mengatakan bahwa Raja Kingli jatuh cinta pada wajah Xiaobai milik Longchen. Itulah sebabnya dia sangat ingin melindungi Longchen. Sudah lama aku di sini, tapi sepertinya aku belum mendengar siapa suami Raja Kingli. Dia seorang janda. Kalau tidak, Jenderal Iblis Perkasa tidak akan mengatakan itu. Longchen berpikir dalam hati. Dia mengangkat kepalanya, menatap Jenderal Iblis Perkasa, dan berkata, beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Apakah kau tidak takut aku akan memberitahu Raja Kingli? Jenderal Iblis Perkasa mencibir dan berkata, memangnya kenapa? Dia berani melakukannya, jadi kenapa kita tidak bisa mengatakannya? Hanya Kaisar Iblis yang bisa mengendalikan hidup dan mati seorang Jenderal Iblis di seluruh wilayah Iblis kuno. Raja Kingli selalu tidak bijaksana. Dia melahirkan seorang anak perempuan sebelum menikah. Dia bahkan tidak tahu siapa suaminya. Dia bahkan tidak mengizinkanku untuk mengatakannya. Kamu bisa memberitahu dia bahwa aku telah bekerja keras di aula Raja Kingli selama bertahun-tahun. Melihat penampilan Jenderal Iblis kekuatan raksasa ini, dia tampaknya sudah gila. 499 Tampaknya kematian Zhao Huji dan ketidakmampuannya untuk melakukan apapun merupakan pukulan besar baginya. Orang ini sudah kehilangan tekadnya. Long Chen adalah musuh Bebu Yutannya, dan jika dia terus berada di depannya, dia mungkin tidak dapat mengendalikan dirinya dan membunuh Long Chen. Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung pergi. Namun, Long Chen masih ingat apa yang dikatakan Zhu Li tentang Ratu Kingli. Tentu saja, dia hanya mengira itu gosip. Long Chen tahu bahwa Ratu Kingli bukanlah orang seperti itu. Dia dapat melihat dari karakter kompetitifnya bahwa Ratu Kingli saat ini tidak dapat berhubungan seks dengannya kecuali dia dibunuh. Setelah kembali ke kediamannya, Long Chen berkata kepada Xiao Lang, aku sudah punya cara untuk mencapai lapisan ketiga alam iblis. Namun, biarkan aku menstabilkan ki sejatiku terlebih dahulu. Aku baru saja mencapai lapisan ketujuh alam surga, jadi masih sedikit tidak stabil. Xiao Lang mengangguk. Sebenarnya, sejak Long Chen datang ke Wushu Saga Empire, dia tampaknya tidak banyak membantu, jadi dia merasa sedikit tidak nyaman. Namun, Xiao Lang tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa berkembang dengan melahap. Sedangkan untuk metode kultivasi, dia tidak bisa menyelesaikannya. Dalam beberapa hari, aku akan mempelajari keterampilan pertempuran tingkat raja, pantom Doppelganger, dari Liu Yi. Ini adalah keterampilan pertempuran ajaib. Kamu telah mempelajari Divine Fire Doppelganger sebelumnya, jadi aku yakin ini akan sangat cocok untukmu. Dua keterampilan pertempuran ajaib yang telah dipelajari Long Chen, Divine Fire Doppelganger dan Great Method of Demon Seat of Taoism, juga dapat dipelajari oleh Xiao Lang. Oleh karena itu, dengan bimbingan Long Chen, seharusnya tidak sulit bagi Xiao Lang untuk mempelajari pantom Doppelganger dengan kecerdasannya. Dengan cara ini, Long Chen berlatih di kediamannya hingga kisejati di lapisan ketujuh alam surga yang mencapainya benar-benar stabil. Dua hari telah berlalu, baru pada saat itulah Long Chen datang ke Gunung Iblis Alam lagi. Dibandingkan saat terakhir kali dia datang ke Realem Demon Mountain, Long Chen jauh lebih kuat. Raja Qingli tidak mengumumkan fakta bahwa Long Chen telah membunuh Zhao Huji, dan Raja Hantu Merah telah menderita kerugian. Oleh karena itu, Long Chen tidak memiliki banyak ketenaran di alam Iblis Kuno. Namun, dua hari yang lalu, di bawah pengaturan Raja Qingli, Long Chen telah menjadi murid pribadi Raja Qingli. Dan Huang Fu Qi yang asli benar-benar anggota keluarga Huang Fu, dan dia memiliki posisi penting dalam keluarga Huang Fu. Kebanyakan orang sudah tahu ini. Selama pertempuran seleksi, Long Chen telah ditinggalkan oleh Raja Hantu Merah dan kehilangan identitasnya sebagai murid pribadi. Sekarang, dia telah menjadi murid pribadi lagi karena keberuntungan. Banyak orang telah melihatnya selama pertempuran seleksi, jadi di sepanjang jalan, masih ada beberapa orang yang mengenalnya. Lagi pula, di seluruh daerah Iblis Kuno, ada lebih dari 6.000 murid biasa dan hanya sekitar 70 murid langsung. Tidak peduli siapa mereka, mereka akan menjadi pusat perhatian dimanapun mereka pergi. Popularitas Long Chen adalah yang terendah. Di antara murid langsung, ada orang-orang seperti Liu Yi Yi dan Ying Shaotian yang dikenal oleh hampir semua orang di seluruh daerah Iblis Kuno. Wajah Long Chen dingin. Melihat dia begitu tidak bisa didekati, tidak ada yang datang untuk berbicara dengannya. Setelah tiba di Realem Demon Mountain, Long Chen samar-samar mendengar beberapa orang berbicara, Jiang Cheng hanya beruntung bisa menjadi murid pribadi lagi. Lihat ekspresi arogannya. Tidak ada gunanya bersikap sombong sekarang. Dia memang punya beberapa kemampuan sekarang, tetapi potensinya telah habis. Kurasa dia akan disingkirkan oleh Raja King Li dalam waktu kurang dari dua tahun, dan kemudian dia akan menjadi murid biasa lagi. Selain itu, dia tidak akan bisa menonjol selama sisa hidupnya. Kudengar dia hanya berada di level pertama alam mencapai surga. Sangat mungkin dia bahkan tidak akan menjadi tetua setelah 30 tahun. Untuk menjadi seorang tetua, seseorang harus setidaknya berada pada tingkat ke-6 dari keadaan mencapai surga. Di daerah Iblis Kuno, setiap tahun, banyak orang yang berusia lebih dari 30 tahun dikirim keluar dari daerah Iblis Kuno. Beberapa dari mereka pergi untuk mengelola bisnis daerah Iblis Kuno, beberapa pergi untuk mendirikan sekte mereka sendiri, dan beberapa pergi ke negara-negara kecil seperti negara Chang yang untuk menyebarkan pengetahuan mereka. Tentu saja, Long Chen tidak peduli dengan komentar orang-orang ini. Dia tiba di puncak gunung Iblis Alam dan melompat turun. Tak lama kemudian, dia tiba di alam Iblis Lapisan pertama. Dengan pengalaman dari terakhir kali, butuh beberapa saat baginya untuk tiba di alam Iblis Lapisan kedua. Di alam Iblis Lapisan kedua, Long Chen telah menghafal lokasi lorong menuju alam Iblis Lapisan ketiga. Namun, alam Iblis Lapisan kedua begitu besar sehingga butuh waktu sekitar satu jam bagi Long Chen untuk bertemu dengan Jenderal Iblis Angin Ilahi Lagi. Dapat dilihat betapa luasnya alam Iblis tujuh lapisan. Pada dasarnya, masing-masing alam Iblis tujuh lapisan sama besarnya dengan seluruh alam Iblis Kuno. Selain itu, alam Iblis Lapisan kedua bahkan lebih besar dari alam Iblis Lapisan pertama. Menurut perkiraan ini, alam Iblis tujuh lapisan seharusnya semakin besar di masa mendatang. Dunia langit dan bumi kecil sungguh menakjubkan. Pembentukan alam Iblis Kuno seharusnya memiliki sejarah puluhan ribu tahun. Jika tidak ada alam Iblis tujuh lapisan, alam Iblis Kuno pasti tidak akan terbentuk di sini. Banyak kekuatan besar terbentuk dengan mengandalkan alam langit dan bumi kecil. Kemunculan Long Chen sedikit mengejutkan para penjaga alam Iblis Lapis ketiga. Melihat Long Chen berjalan ke arah mereka, Jenderal Iblis Angin Ilahi, yang mengenalnya dan mengenalnya, datang di depannya dan berkata, Jiang Cheng, ini adalah pintu masuk ke alam Iblis Lapis ketiga. Di alam Iblis Lapis ketiga, ada binatang Iblis di atas tingkat ketujuh tahap surga. Jangan mendekat. Jenderal Setan Angin Ilahi mengira bahwa Long Chen baru saja pergi ke tempat yang salah. Namun, Jenderal Iblis Angin Ilahi sedikit terkejut bahwa Long Chen bisa datang ke alam Iblis Lapis kedua dan bergerak bebas. Tuan Jenderal Iblis, apakah Anda sudah mendengar berita bahwa saya telah menjadi murid pribadi Raja King Li? Long Chen berkata dan menyerahkan lempengan besi yang membuktikan identitasnya kepada Jenderal Iblis Angin Ilahi. Jenderal Iblis Angin Ilahi melihatnya dan kemudian menyerahkannya kembali kepada Long Chen. Dia berkata sambil tersenyum tipis, saya telah mendengar beritanya. Selamat. Anda memiliki masa depan yang cerah dengan bimbingan Raja King Li. Terima kasih, Jenderal Iblis Angin Ilahi. Ini pesan dari Tuanku. Jenderal Iblis Angin Ilahi adalah orang baik, saat Long Chen berbicara, dia menyampaikan pesan Raja King Li kepadanya. Kamu ingin memasuki alam iblis lapis ketiga. Pesan itu sebenarnya adalah kata-kata Raja King Li yang ditulis di selembar kertas. Setelah membaca pesan itu, Jenderal Iblis Angin Ilahi terkejut. Dalam kesannya, Long Chen seharusnya berada di rintangan pertama alam pencapaian surga. Karena tubuhnya yang luar biasa, ia dapat mengerahkan kemampuan tempur yang kuat. Namun, itu hanya cukup baginya untuk tinggal di alam iblis lapisan kedua. Sungguh lelucon untuk pergi ke alam iblis lapisan ketiga. Baiklah, silakan lewati kami, Jenderal Iblis Angin Ilahi. Long Chen menganggup dan berkata dengan tegas. Jenderal Iblis Angin Ilahi membenarkan bahwa Raja King Li lah yang mengizinkannya masuk. Dengan cara ini, dia tidak punya hak untuk menghentikannya. Namun, dia masih tidak mengerti. Jadi saat ini, dia meninju dan berkata, Terima pukulanku. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatan rintangan kesembilan dari alam surga yang mencapai. Namun, jika dia memiliki kemampuan tempur rintangan keempat dari alam surga yang mencapai, dia seharusnya tidak dapat menahan pukulan ini. Ini adalah ujian persahabatan. Long Chen tersenyum dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dia dengan mudah mencegat serangan Jenderal Angin Dewa Iblis dan mengirimnya terbang kembali dengan pukulan. Ini membuat mata Jenderal Angin Dewa Iblis terbuka lebar dan dia berseru dengan suara rendah. Jiang Cheng, kamu sangat kuat. Kamu hampir mencapai tingkat ketujuh dari keadaan mencapai surga. Aku tidak menyangka kamu telah menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa kekuatan Long Chen telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Itu tidak mungkin. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Long Chen telah menyembunyikan kekuatannya dengan cara yang misterius. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai efek seperti itu. Aku tidak tahu apakah aku bisa memasuki alam Iblis lapis ketiga sekarang. Long Chen berkata dengan suara rendah. Hanya mereka berdua yang tahu percakapan mereka. Ya, tentu saja bisa. Kau benar-benar pandai menyembunyikan diri. Bahkan aku pun tertipu. Raja Hantu Merah meninggalkanmu. Jika dia tahu kekuatanmu, dia pasti akan menyesalinya sampai mati. Jenderal Iblis Dewa Angin tersenyum tak berdaya. Long Chen tersenyum dan berkata, saya harap Jenderal Iblis Angin Ilahi dapat membantu saya merahasiakan kekuatan saya untuk saat ini. Jenderal Iblis Angin Ilahi menganggup dan berkata, tentu saja. Bagaimanapun, aku adalah Jenderal Iblis pertama yang kau kenal. Silakan saja. Namun, saat kau mencapai alam Iblis lapis ketiga, jangan melangkah terlalu dalam. Ada binatang Iblis tingkat delapan alam surga, dan bahkan ada binatang Iblis tingkat sembilan alam surga di bagian terdalam. Long Chen menganggup dan berkata, terima kasih, Jenderal Iblis Angin Ilahi, atas pengingatmu. Aku akan mengingatnya. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Jenderal Iblis Angin Ilahi ke terowongan. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa ada dua terowongan. Yang di sebelah kiri mengarah ke alam Iblis lapis ketiga, dan yang di sebelah kanan mengarah ke alam Iblis lapis keempat. Dulu ada binatang Iblis tingkat raja di alam Iblis lapis keempat, tetapi sudah lama terbunuh, jadi alam Iblis lapis keempat kosong. Sekarang telah dibangun menjadi medan perang yang besar. Sebentar lagi, penilaian murid tahunan akan diadakan di alam Iblis lapis keempat. Saya harap Anda akan melakukannya dengan baik, kata Jenderal Iblis Angin Ilahi. Alam Iblis Lapisan keempat. Long Chen sekarang tahu bahwa penilaian murid akan diadakan di alam Iblis lapis keempat. Tampaknya pintu masuk ke alam Iblis lapis keempat, alam Iblis lapis keenam, dan alam Iblis lapis ketujuh seharusnya berada di alam Iblis lapis ketiga atau alam Iblis lapis keempat. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Iblis Angin Ilahi, Long Chen melangkah ke pintu masuk alam Iblis lapis ketiga. Dalam sekejap mata, dia menghilang dan tiba di alam Iblis lapis ketiga. Seperti yang telah diduganya, alam Iblis lapisan ketiga merupakan versi yang disempurnakan dari alam Iblis kedua. Baik itu area, gas hitam pekat di langit, atau suasana suram, itu jauh lebih kuat daripada alam Iblis kedua. Long Chen samar-samar dapat merasakan bahwa ada banyak binatang Iblis yang dapat menjadi ancaman baginya di alam Iblis lapisan ketiga. Pada saat ini, Kiten berbicara. Kurasa aku bisa merasakannya. Benda yang menyerap energi kehidupan seharusnya ada di sana. Long Chen terkejut. Dia mendengarkan Kiten berbicara tentang hal itu. Apa sebenarnya itu? Alam Iblis kedua berada di bawah alam Iblis lapis keempat, jadi kemungkinan besar alam Iblis lapis keempat berada di bawah alam Iblis lapis keempat. Istana Kekaisaran yang legendaris berada di salah satu alam Iblis. 500. Bisakah kau merasakan apa itu? Tanya Long Chen. Terlalu jauh. Ada beberapa dunia semesta mini di antaranya. Jika berada di dunia luar, aku bisa merasakannya secara kasar tidak peduli seberapa jauhnya. Namun, dengan dunia semesta mini sebagai penghalang, itu mustahil. Kata Kiten tanpa daya. Long Chen tidak bisa pergi ke alam Iblis yang lebih dalam untuk sementara waktu. Namun, dia percaya bahwa selama dia tinggal di sini, dia akan bisa pergi ke Istana Kekaisaran suatu hari untuk melihatnya. Namun, dia tidak tahu berapa lama dia bisa tinggal di wilayah Iblis kuno. Tujuan utamanya di dinasti Petapa Wushu Ilahi adalah pemakaman kuno, jadi suatu hari, dia akan memulai jalan untuk menemukan pemakaman kuno. Wilayah Iblis kuno ini hanyalah tempat bagi Long Chen untuk meningkatkan kekuatannya. Dinasti Petapa Beladiri Ilahi begitu besar, dia tidak mungkin terperangkap di tempat ini selamanya. Ketika dia pertama kali datang ke sini, di satu sisi, tujuannya adalah untuk menghindari aliansi Beladiri, dan di sisi lain, tujuannya adalah untuk menemukan binatang buas yang kuat. Setelah bertemu Huang Fuki, tujuannya semakin kuat, yaitu menjadi mutiara api Kekaisaran. Dan sekarang, mutiara api Kekaisaran berada tepat di depannya. Setelah tiba di tingkat ketiga alam Iblis, Long Chen tidak berani ceroboh. Jumlah binatang buas di tingkat ketiga alam Iblis jauh lebih sedikit, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah binatang buas yang kuat. Long Chen menggunakan mata Iblis pemakan rohnya dan secara bertahap masuk lebih dalam. Saat ini, hanya binatang buas tahap surga tingkat sembilan yang berpengaruh pada Long Chen. Namun, dia tidak dapat membunuh binatang buas tahap surga tingkat sembilan. Semakin dekat ia ke tahap selanjutnya, semakin besar pula jarak antara tiap level. Keunggulan yang dibawa Long Chen kepadanya melalui fisik tempurnya yang super kuat kini telah sepenuhnya lenyap. Kali ini, tujuan utama Long Chen datang ke alam Iblis lapis ketiga adalah untuk menemukan binatang Iblis berelemen api. Awalnya, jumlah binatang Iblis sangat sedikit, jadi akan lebih sulit lagi untuk menemukan binatang Iblis berelemen api. Oleh karena itu, diperlukan waktu tertentu. Long Chen menghabiskan waktu hampir dua jam dan bertemu dengan sekitar 10 binatang Iblis sebelum akhirnya menemukan binatang Iblis berelemen api peringkat surga tingkat tujuh. Ini adalah binatang Iblis berjenis serigala dengan atribut api. Tubuhnya beberapa kali lebih tinggi dari serigala kecil itu. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api merah, membuatnya sulit untuk melihat penampilannya dengan jelas. Serigala Iblis pemakan matahari awalnya hanya binatang Iblis kelas satu tingkat bumi. Secara logika, tingkat kehidupannya seharusnya jauh lebih rendah dari serigala Iblis beratribut api ini. Namun, karena bakat khususnya, ia jauh lebih berharga daripada serigala Iblis beratribut api ini. Long Chen sekarang berada di tingkat ketujuh alam kenaikan surga. Untuk menghadapi serigala Iblis alam kenaikan surga tingkat ketujuh, dia bahkan tidak perlu menggunakan transformasi jiwa naganya. Sambil memegang pedang kaisar Iblis, dia langsung menyerbu. Ujung kakinya mendarat di tanah, dan dengan semburan energi, pedang tertinggi dao Iblis menebas ke arah pinggang serigala Iblis. Dengan suara siulan, pedang ki yang besar langsung mendorong serigala Iblis itu mundur puluhan meter. Long Chen tiba-tiba mengikutinya. Pada saat ini, dia menggunakan alam pemakan darah. Di antara mereka yang setingkat, alam pemakan darah dapat mengerahkan kekuatan pembatasan yang kuat, yang menyebabkan serigala Iblis pada dasarnya tidak dapat bergerak. Pada saat ini, pedang kaisar Iblis Long Chen menusuk tenggorokannya, dan pedang ki yang ganas langsung mencincang otaknya. Serigala Iblis itu menjerit sedih, lalu jatuh ke tanah dengan pelan. Long Chen menusuk dengan ujung pedangnya, dan menarik keluar inti Iblisnya. Kemudian, dia memasukkan mayatnya ke alam kekosongan besar. Itu setidaknya binatang Iblis tahap surga tingkat ke-7. Meskipun tidak berguna bagi Long Chen saat ini, itu mungkin berguna di masa depan. Inti Iblis tahap surga tingkat ke-7 sudah cukup untuk memungkinkan Xiaolang tahap surga tingkat ke-4 mencapai tahap surga tingkat ke-5. Melihat level Xiaolang meningkat secara bertahap, Long Chen sangat bersyukur. Secara teori, alam pemakan Xiaolang bahkan lebih menantang surga daripada miliknya, karena ki pemurnian darah Long Chen dibatasi oleh surga. Namun, ki pemurnian darah Xiaolang tidak memiliki begitu banyak. Jika cukup, Xiaolang pasti akan dapat segera menjadi puncak binatang Iblis. Setelah beberapa waktu, Xiaolang mengandalkan inti Iblis dan langsung mencapai tahap surga tingkat ke-5. Namun, karena masalah probabilitas, Xiaolang tidak menyerap keterampilan bawaan serigala Iblis. Terakhir kali, singa api memungkinkan Xiaolang mempelajari cara mengendalikan api, dan itu adalah pengendalian api yang lebih canggih. Dengan teknik pengendalian api ini, Xiaolang dapat menggunakan api leluhur Iblis Neterward dengan lebih bebas. Saat ini, aku tidak bisa menghadapi monster Iblis tahap surga tingkat 9. Lagipula, seharusnya tidak ada monster Iblis tahap surga tingkat 9 di alam Iblis tingkat 3. Kita hanya bisa terus mencari monster Iblis tahap surga tingkat 8. Dengan begitu, aku bisa menghadapi mereka. Long Chen memutuskan. Aku akan mengikuti instruksi kakak. Xiaolang mengangguk. Sungguh, periode waktu ini membuatnya sangat bosan. Peningkatan Long Chen terlalu cepat karena 1% esensi darah yang diwarisi. Jika Long Chen memperoleh mutiara api kekaisaran, ia akan langsung mencapai tingkat ke-9 alam penyempurnaan surgawi, dan Xiaolang masih jauh dari mampu mengejarnya. Tentu saja, keuntungan dari mereka berdua bersama adalah selama salah satu dari mereka kuat, yang lain dapat segera menutupi yang lain dan membuat yang lain lebih kuat. Misalnya, sekarang Long Chen kuat, ia akan bekerja keras untuk Xiaolang. Jika Xiaolang kuat, akan lebih mudah bagi Xiaolang untuk membunuh binatang Iblis itu. Dari sini, orang bisa melihat betapa besar potensi mereka. Long Chen terus membawa Xiaolang lebih dalam. Jenderal Iblis Angin Ilahi pernah memperingatkan Long Chen untuk tidak pergi terlalu dalam. Meskipun Long Chen setuju, itu hanya ucapan biasa. Sambil membawa Xiaolang, Long Chen mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan terus terbang lebih dalam ke tingkat ketiga alam Iblis. Setelah sekitar satu jam, binatang Iblis di sekitarnya menjadi sangat langka. Long Chen sudah lama tidak bertemu binatang Iblis. Harus kuakui, keberuntunganmu sungguh bagus. Kiten tiba-tiba mendesah penuh emosi. Kucing gendut, kamu menemukannya, kata Long Chen dengan heran. Dewa ini namanya apa? Raut wajah Kiten berubah kaku. Kakek kucing. Long Chen terkekeh. Setelah mengatakan itu, Kiten dengan malas menunjuk ke suatu arah. Long Chen menuju ke arah itu. Benar saja, semakin dekat dia, semakin dia menemukan aura api di depannya. Dan semakin dekat dia, semakin tinggi suhu apinya. Itu jelas merupakan binatang Iblis atribut api tingkat surga tingkat delapan. Aku telah mencarinya kemana-mana, tetapi sekarang aku telah menemukannya tanpa usaha apapun. Long Chen sangat gembira. Namun, dia tidak berani ceroboh. Tahap surga tingkat delapan adalah batas dari apa yang bisa dia hadapi. Dari pertempuran dengan binatang Iblis tahap surga tingkat delapan, Long Chen secara kasar dapat melihat perbedaan kekuatan antara dia dan Ying Shaotian dan yang lainnya. Tentu saja, Ying Shaotian dan yang lainnya secara pribadi diasu oleh Raja Iblis Agung, jadi kekuatan tempur mereka yang sebenarnya seharusnya jauh lebih kuat daripada binatang Iblis. Dia makin dekat. Sebuah lembah besar yang dalam muncul di depannya. Lembah itu dipenuhi bebatuan hitam yang gundul. Long Chen bergegas masuk ke lembah itu. Pertama-tama ia merunduk, lalu perlahan mendekati kedalaman lembah itu. Ada banyak api yang mengambang di udara, dan asap putih yang mengepul dari bebatuan menunjukkan betapa tingginya suhu di sana. Jika seorang prajurit di bawah alam inti ilahi datang ke sini, dia pasti akan terpanggang sampai mati oleh panasnya. Dari kedalaman lembah, detak jantung yang berat dapat terdengar. Jelas terlihat betapa kuatnya kekuatan hidup binatang Iblis itu. Detak jantung yang kuat melambangkan kekuatan garis keturunan yang melimpah. Namun, sayangnya, binatang Iblis tahap surga tingkat delapan tidak dapat lagi memberikan bantuan apapun kepada Long Chen. Long Chen juga mengerti bahwa mengandalkan metode pemurnian ki dan darah untuk meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan yang gila-gilaan tidak terlalu bermanfaat baginya. Demi mutiara api kekaisaran, Long Chen bersedia mempertaruhkan segalanya. Untungnya, karena ia telah memperoleh 1% dari esensi darah yang diwarisi, semuanya berada dalam kisaran toleransinya. Long Chen melangkah maju dan dengan ringan mendekati binatang Iblis itu. Waktu berlalu perlahan, dan tidak lama kemudian, Long Chen dapat melihat wujud asli binatang Iblis itu dibalik sebuah batu besar. Itu adalah binatang Iblis dengan api hijau menyala di tubuhnya. Api hijau itu tampak seperti api hantu, dan binatang Iblis itu tampak sangat jelek. Ia memiliki cakar tebal, taring tajam, dan air liur hijau kental mengalir keluar dari mulutnya yang besar. Air liur menjijikan itu masih ada di sana meskipun terbakar dalam api. Setiap tetes air liur yang jatuh ke tanah sudah cukup untuk membakar lubang yang dalam di tanah. Hal terpenting tentang binatang Iblis ini adalah terdapat sembilan roda api di tubuhnya yang berwarna hitam. Sembilan roda api ini merupakan bagian dari tubuhnya, dan api di tubuhnya tampaknya berasal dari roda api ini. Api hijau giyok yang berkobar melonjak dan membakar dengan ganas. Binatang hantu api beroda sembilan, Long Chen mengingat nama binatang Iblis ini. Sebagai binatang Iblis tingkat surga tingkat delapan, binatang hantu api beroda sembilan ini sangat terkenal. Hal yang paling menonjol tentangnya adalah ia dapat melepaskan kemampuan yang disebut binatang hantu api beroda sembilan. Itu adalah kemampuan yang sangat kuat, dan dapat melepaskan sembilan serangan berturut-turut. Ia memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Melihat binatang api hantu roda sembilan ini, mata Xiao Lang membara. Binatang api hantu roda sembilan ini sekarang menjadi santapan lesat baginya. Xiao Lang, lihatlah penampilanku, He He, Long Chen diam-diam mengeluarkan pedang Kaisar Iblis, dan kemudian perlahan-lahan berubah menjadi transformasi jiwa naga. Sisik naga berwarna merah darah dan taji tulang yang tajam mengubahnya menjadi bentuk pertempuran yang sempurna. Saat Aora Kuno dan Agung seorang raja bocor keluar, binatang api hantu roda sembilan segera merasakannya. Ia melihat ke arah Long Chen dengan waspada, dan perlahan-lahan berdiri dari posisi berjongkoknya. Setelah berdiri, Long Chen menemukan bahwa tubuhnya jauh lebih besar daripada serigala iblis tadi. Terutama cakarnya yang tebal, ia pasti memiliki kemampuan merobek yang kuat. Long Chen tidak bersembunyi lagi. Dia berjalan keluar dari balik batu, selangkah demi selangkah, dan mendekati binatang api hantu beroda sembilan. Ketika binatang api hantu melihatnya, ia segera mengeluarkan raungan yang dalam, dan api hijau mulai menyala di matanya. Ia bernapas dengan berat, dan napas putih yang dihembuskannya menyerang tanah. Gaya Long Chen saat ini adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jadi setelah mengambil beberapa langkah, tubuhnya berubah menjadi cahaya merah darah seperti anak panah, dan langsung melesat menuju binatang hantu api sembilan roda. Dalam proses melesat maju, Long Chen menggunakan alam darah pemakan lagi. Di bawah pengaruh alam darah pemakan, Long Chen dapat menampilkan kekuatan tempur yang lebih abnormal. Mengaum Melihat makhluk kecil dan aneh ini berani menyerangnya, binatang api hantu roda sembilan menjadi marah. Ia meraum, dan tiba-tiba mengguncang langit dan bumi.